Yang terasing jilid enam. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa di langit selembarawan kelabu telah tampak terbang ke utara. Dengan dada yang berdebar-debar riad sih memperhatikan awan yang kebahu itu. Musim hujan sudah menjadi semakin dekat. Dan sebelum hujan mulai jatuh orang-orang di padukuhan harus yakin bahwa memang diperlukan sebuah kera untuk menaikan air kali kuning. Dan ia telah membuat sebuah contoh bahwa air kali kuning memang diperlukan dan dapat dipergunakan. Lihat berkata wilat sih kepada kesambi ketika kesambi datang pula ke sawahnya, jagung ini tumbuh dengan subur. Kacang panjang di pematang itu pun telah tumbuh pula dengan subur. Tetapi rasa-rasanya semi yang kembang itu terlampau lamban. Aku ingin sebelum hujan yang pertama turun, jagungku sudah tumbuh sebesar rilalang. Tanpa disadarinya kesambi menengadahkan kepalanya ke langit. Tetapi langit bersih. Hanya selembarawan yang putih sajalah yang lewat di permukaan wajah yang biru. Udara masih tetap kering katanya. Kemarin aku melihat awan yang kelabu. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Musim hujan harusnya memang sudah datang. Tetapi agaknya kemarau memang agak panjang sehingga tanah dibulak sambi sari pada umumnya menjadi kering kerontang. Wiat sih berkata kesambi, aku berharap bahwa usahamu akan berhasil. Aku kira masih belum ada orang yang memperhatikan bahwa jagungmu mulai tumbuh subur. Tetapi pada suatu saat mereka akan berdatangan dan mengakui di dalam hati mereka bahwa dengan air kali kuning, mereka dapat memanfaatkan sawah mereka di sepanjang tahun, bukan hanya di musim basah. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya aku berharap demikian. Beberapa anak muda mulai memikirkan bendungan berkata kesambi tiba-tiba. Hi, aku berusaha terus. Meskipun masih samar-samar, tetapi satu dua orang telah mulai tertarik untuk berbicara tentang air. Mudah-mudahan dengan tanaman jagungmu itu, mereka akan menjadi semakin yakin bahwa air itu merupakan kebutuhan mutlak bagi sawah kita. Tetapi selagi harapan Wiat sih tentang bendungan itu mulai berkembang di dalam hatinya, kekacauan yang selama ini meredah setelah beberapa orang perampok terbunuh, kini mulai menjalar kembali. Agaknya beberapa orang sudah tidak tertahankan lagi mendengarkan anaknya merengek kelaparan. Tetapi mungkin pula karena para penjahat telah mulai melupakan kematian beberapa orang kawannya. Atau mereka sekarang justru merasa lebih kuat berkata Kiai Pucang Tunggal pada suatu malam kepada Wiat sih. Ya, Kiai. Memang mungkin sekali. Bahkan ada kemungkinan yang lain yang kurang menyenangkan bagi pikatan, karena puranti terlanjur membuat dirinya waktu itu seolah-olah orang yang sedang lumpuh sebelah tangannya. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Para penjahat itu dapat saja datang saat untuk melepaskan dendamnya kepada pikatan, karena ia pernah membunuh beberapa orang kawannya menurut pengelihatan mereka. Jika terjadi demikian, apa yang harus aku lakukan Kiai? Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang sulit sekali. Puranti telah melakukan suatu kesalahan. Seandainya waktu itu ia tidak terlampau terpengaruh oleh usaha para penjahat itu untuk mencemarkan nama pikatan, mungkin ia memang tidak akan memergunakan ciri-ciri itu. Tetapi terdorong oleh gejolak perasaannya, maka tiba-tiba saja ia telah menjadikan dirinya seorang yang cacat sebelah tangannya. Wiat Sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia pun merasakan juga kebimbangan di hati Kiai Pucang Tunggal. Namun akhirnya orang tua itu berkata, kalau tidak terpaksa sekali Wiat Sih, jangan berbuat sesuatu, supaya pikatan tidak dapat mengenalimu dari ilmumu. Wiat Sih menganggukkan kepalanya sambil berkata, baik Kiai, aku akan berusaha. Namun yang terjadi, kerusuhan perlahan-lahan mulai berkembang. Bahkan kadang-kadang seseorang menemukan sesosok mayat di tengah-tengah bulak dan disaput oleh rahasia. Tidak seorang pun yang mengetahui siapakah orang itu dan kenapa ia terbunuh. Tetapi beberapa orang menduga, bahwa di antara para penjahat sendiri agaknya telah terjadi benturan-benturan yang membawa korban jiwa. Tetapi dalam pada itu, cerita tentang pikatan mulai menjalar kembali sejalan dengan menjalarnya kejahatan. Jika seseorang menemukan mayat yang tidak dikenal, maka mereka langsung menganggap bahwa pikatanlah yang telah melakukannya. Gila pikatan yang kemudian mendengar pula cerita itu berkembang, ia mengumpat di dalam biliknya. Kemudian dia dipanggilnya Wiat Sih sambil membentak, kau mempunyai mulut juga Wiat Sih. Berkatalah kepada mereka, bahwa aku tidak pernah berbuat apa-apa. Kau terlalu bodoh. Pakailah segala macam care untuk membantah kebohongan berita itu. Aku tidak pernah berbuat apa-apa. Kau dapat menyuruh penjilat yang bernama Tanjung itu menyiarkan kebenaran dari keadaanku. Wiat Sih hanya menganggukan kepalanya saja. Berita itu sangat memalukan. Seolah-olah aku seorang pahlawan yang wajib mereka hormati. Kakang berkata Wiat Sih kemudian, mungkin tidak ada lagi orang yang menyebarkan berita itu. Tetapi karena hal itu pernah mereka dengar, jadi dengan sendirinya mereka menghubungkan setiap peristiwa yang serupa dengan peristiwa yang mereka anggap pernah terjadi. Tetapi yang dahulu pun hal itu tidak pernah terjadi. Berita itu sangat memuakan bagiku. Wiat Sih hanya menundukkan kepalanya saja tanpa menjawab sama sekali. Kau harus berusaha geram pikatan kemudian, mulailah hari ini. Jangan menunggu sampai menjadi terlalu parah. Wiat Sih mengangguk lemah. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, ternyata berita itu membuat pikatan seakan-akan menjadi semakin terasing. Setiap hari ia hanya berada di dalam biliknya. Kemudian memanggil Wiat Sih dan marah-marah kepadanya. Untunglah hampir setiap malam Wiat Sih mendapat nasihat dari Kiai Pucang Tunggal, sehingga hati Wiat Sih tetap tabah menghadapi masalah itu. Dalam pada itu, Jai Sudati masih saja sibuk mencari seorang dukun yang pandai untuk membangunkan kesadaran Wiat Sih yang mereka anggap sudah menjadi gila. Tetapi Wiat Sih masih tetap pergi ke sawahnya dan menyiramnya dengan air kali kuning. Kau memang gila tiba-tiba saja pikatan yang tidak pernah mempersoalkannya, berkata kepada Wiat Sih pada suatu hari, kalau kau tidak gila, kau pasti lebih berhasil menyingkirkan desas-desus itu daripada mengurus sawah yang sekota itu. Wiat Sih menjadi haran. Ternyata kakaknya mendengar juga persoalan sawah yang digarapnya. Agaknya setiap kali ia berbicara dengan ibunya, pikatan selalu mendengarkannya. Jadi kau bercita-cita agar seseorang membangun bendungan? Wiat Sih menganggukan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak akan ada seorang pun yang mampu membuat bendungan. Kenapa bertanya Wiat Sih? Hanya akulah yang mampu melakukannya. Oh Wiat Sih termangu-mangu, jadi kakang masih berniat untuk membangun sebuah bendungan sebelah alas sambi rata? Tetapi jawaban pikatan sangat mengecewakannya. Katanya, tidak. Aku tidak akan membuat sebuah bendungan. Padukuhan ini sekarang menjadi padukuhan yang asing bagiku. Kehidupan yang ada di dalamnya pun asing pula bagiku. Buat apa aku bersusah payah membangun sebuah bendungan? Buat apa? Coba katakan, buat apa? Tetapi kakang pernah bercita-cita akan membuat bendungan saat itu. Jadi buat apa sebenarnya kakang waktu itu bercita-cita untuk membuat sebuah bendungan? Waktu itu. Ya waktu itu. Tetapi tidak sekarang. Aku dahulu merasa satu dengan padukuhan ini. Aku merasa satu dengan kehidupan diatasnya. Tetapi sekarang aku menjadi asing. Dengan demikian, aku tidak merasa berkewajiban lagi untuk membangun sebuah bendungan. Jawaban itu semakin meyakinkan Wiatsi, bahwa kakaknya kini benar-benar telah berubah. Bukan lagi pikatan yang dahulu. Pikatan yang sekarang adalah orang asing di padukuhannya, bahkan di rumahnya sendiri. Wiatsi berkata pikatan kemudian, Hentikan usahamu yang gila itu. Kau harus memusatkan untuk menghentikan cerita yang tidak kalah gilanya dengan cerita jagung sekotak di ujung bulat. Kau harus menghentikan cerita tentang pikatan. Kakang bertanya Wiatsi kemudian, Apakah untuk membersihkan nama kakang dari sorotan para penjahat itu lebih penting dari usahaku untuk kepentingan padukuhan kita? Pertanyaan itu telah mengguncangkan dada pikatan. Sejenak ia berdiri membeku memandang wajah Wiatsi dengan sorot metu yang menyala. Dan tiba-tiba saja ia membentak penuh kemarahan, Wiatsi. Kau benar-benar kesurupan setan sambirata dan kali kuning sekaligus. Kenapa kau bertanya begitu kepada kuhi? Kakang jawab, Wiatsi, Aku tidak akan ingkar bahwa aku memang berkewajiban membantu kakang untuk membersihkan nama kakang apabila hal itu memang kakang kehendaki. Tetapi kakang jangan menghalang-halangi usahaku membuat bendungan di kali kuning seperti yang pernah kakang rencanakan dahulu. Bodoh sekali. Apa yang akan dapat kau perbuat hi seorang perempuan? Perempuan yang manja lagi. Tetapi di padukuhan ini ada laki-laki juga sahut Wiatsi. Oh. Kau mengharap bahwa ada laki-laki yang akan melakukan pekerjaan itu. Tanjung pikatan mencibirkan bibirnya. Dengan nada tinggi ia berkata, ia tidak akan dapat berbuat apapun juga. Ia tidak lebih dari seorang penjilat. Dan kau sudah tergila-gila kepada penjilat itu. Kau benar-benar sudah gila. Kau mengharap penjilat itu membangun sebuah jembatan. Wiatsi, dengar baik-baik. Meskipun aku sudah lumpuh sebelah tanganku, tetapi aku masih memiliki kemampuan dan tekat seratus kali lipat daripadanya. Meskipun wujudnya laki-laki itu tidak cacat, tetapi sebenarnya lah ia adalah orang yang lumpuh hatinya. Ia tidak pantas hidup di dalam lingkungan keluarga kita. Dan kau agaknya sudah jatuh di bawah kakinya. Belum lagi kau menjadi istrinya, kau sudah melayaninya makan dan minum. Kelak kalau kau benar-benar menjadi istrinya, maka kau tidak akan lebih dari pelayannya. Kau harus menyiapkan segala kebutuhannya dengan uangmu sendiri. Dan laki-laki itu hanya bermodal daya tarik sudah membuatmu gila. Kakang dada Wiatsi tiba-tiba menjadi sesat. Selama ini ia sudah berusaha menahan hati menghadapi sikap kakaknya. Tetapi pada suatu saat hatinya yang pepat itu akhirnya melimpah juga, apa bedanya Tanjung dengan kau sekarang? Tanjung yang kau sebut penjilat itu dan kau yang sudah menjadi pengecut? Kenapa kau ribut dengan desas-desus tentang pikatan yang mereka sebutkan membunuh para perampok dan penjahat? Apakah kau ingin bersikap jujur karena memang bukan kau yang melakukannya, atau karena kau menjadi ketakutan membeliangkan pembalasan dendam dari para penjahat itu atasmu? Diam, diam tiba-tiba pikatan membentak, wajahnya menjadi merah padam. Selama ini belum pernah Wiatsi membantah dan bahkan seakan-akan telah mengumpatinya pula. Tetapi hati Wiatsi yang selama ini serasa tertekan, tidak lagi dapat dibendung. Katanya, Kakang, kalau kau ingin hidup terasing, hiduplah terasing. Tetapi jangan selalu dibayangi oleh kebanggaan diri yang berlebih-lebihan, seolah-olah pikatanlah orang yang paling cakep, paling pandai dan paling kuat di padukuhan kecil ini. Seandainya memang demikian, tetapi kau tidak pernah berbuat apa-apa, itu tidak akan berarti sama sekali. Kau hanya tinggal di dalam delitmu sehari-harian. Apakah yang dapat kau hasilkan? Diam, diam pikatan membentak semakin keras. Kalau kau tidak mau diam, aku tampar mulutmu. Tetapi Wiatsi masih berbicara, marilah kita menghayati hidup kita sendiri-sendiri. Kau hidup dalam duniamu yang gelap dan sempit serta terasing. Aku akan hidup di dalam dunia khayalanku yang kau katakan gila itu. Pikatan sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Tetapi ketika hampir saja tangan kirinya terangkat, ibunya yang mendengar pertengkaran itu dari dapur segera datang berlari-lari. Apalagi yang kalian pertengkarkan. Keduanya terkejut. Keduanya berpaling. Dilihatnya ibunya berdiri di ambang pintu. Dengan serta merta Wiatsi berlari memeluk ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Rasa-rasanya dadanya yang pepat itu akan meledak karenanya. Namun masih saja ada sisa yang harus ditahankannya. Sisa masalah yang masih membuatnya pepat dan masih belum dapat diledakannya. Sudahlah Wiatsi berkata ibunya, kenapa kalian selalu bertengkar? Setiap kali kalian bertengkar. Setiap kali kalian dilibat dalam masalah-masalah yang tidak dapat aku mengerti, dan kalian tidak pernah mengatakannya apabila ibu bertanya kepada kalian, apa saja yang telah kalian pertengkarkan. Wiatsi masih menangis di dalam pelukan ibunya. Seperti kanak-kanak ia membenamkan wajahnya di dada ibunya itu. Pikatan berkata ibunya, adikmu adalah seorang gadis kau harus dapat menahan hati sedikit, supaya kata-katamu tidak menusuk hatinya. Perasaan seorang gadis memang lain dari perasaan seorang laki-laki dan lain lagi dengan perasaan orang tua. Tetapi pikatan mengeram, ibu terlalu memanjakan dia sejak bayi. Itulah sebabnya ia menjadi keras kepala, pembantah, berani melawan saudara tuanya sendiri. Maafkan, adikmu pikatan. Ia memang seorang gadis manja. Bahkan kini ia menjadi seorang pemimpi. Tetapi itu bukan salah ibu sendiri. Bukan ibu saja yang memanjakannya sejak kecil, tetapi kau juga memanjakannya. Umurmu dan umurnya terpaut beberapa tahun, tetapi tidak pantas lagi kalau kau masih juga mendukungnya setelah Wiat Sih pandai memanjat pohon melinjol. Tetapi itu kau lakukan, pikatan. Saat itu aku masih berbangga keduaan aku hidup rukun. Rukun sekali. Tetapi kalian menginjak dewasa, kalian justru selalu bertengkar. Hampir setiap hari suaranya Isudati pun menjadi sendar, sedang Wiat Sih masih menangis di dalam pelukannya, aku menjadi benar-benar prihatin pikatan. Aku semakin tua dan tentu saja pada suatu saat aku akan meninggalkan kalian. Tetapi di saat-saat terakhir dari hidupku aku harus mengalami keprihatinan ini. Pikatan, anak laki-laki satu-satunya, menjadi cacat dan telah mengasingkan dirinya sendiri di dalam biliknya. Sedang Wiat Sih, anak perempuanku menjadi kehilangan keseimbangan karena mimpinya yang merayap meraih bintang-bintang di langit. Semua orang memperkatakannya seolah-olah aku pernah mencari pesugihan. Dan seolah-olah aku telah mengorbankan kalian untuk memuaskan diriku sendiri. Anak-anakku, itu adalah suatu siksaan bagiku, justru di saat umurku mendekati liang kubur. Isak Wiat Sih menjadi semakin keras, pikatan yang masih berdiri tegak, tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi hatinya yang retak menjadi semakin parah. Ia merasa bahwa dirinya memang sudah tidak berguna. Ia hanya menambah beban bagi ibunya dan kini membuatnya semakin prihatin. Tetapi pikatan tidak mengatakannya. Ia sadar bahwa ibunya sedang berusaha menahan air matanya sekuat-kuatnya. Sepatah kata yang meloncat dari mulutnya, pasti membuat ibunya menangis seperti Wiat Sih. Dan tangis perempuan memang dapat membuatnya menjadi gila. Marilah, Wiat Sih berkata ibunya kemudian, kembalilah ke dalam bilikmu. Aku tahu, bahwa kalian berdua tidak akan pernah mengatakan persoalan yang sebenarnya yang sedang kalian pertengkarkan kepadaku. Mungkin kalian ingin menyelesaikan masalah kalian sendiri, atau kalian ingin agar ibumu tidak menjadi semakin bersedih atau barangkali kalian menganggap bahwa ibumu tidak berarti apa-apa lagi di dalam hidupmu. Tidak ibu, tidak desis Wiat Sih disela-sela tangisnya. Marilah ajak ibunya. Wiat Sih pun kemudian dituntun oleh ibunya kembali ke dalam biliknya. Ketika mereka berpaling, mereka melihat pikatan menutup pintu biliknya perlahan-lahan. Sehari-harian Wiat Sih pun kemudian berada di dalam biliknya. Namun demikian, ketika matahari menjadi semakin rendah, ia pun bangkit dengan tiba-tiba. Ia teringat sawahnya yang sekotak. Ia harus pergi menyiram jagungnya yang sudah tumbuh supaya tidak menjadi layu. Sehari itu ia belum menengoknya sama sekali. Karena itu dengan diam-diam Wiat Sih keluar dari biliknya setelah membenahi pakaiannya. Ia tidak melihat ibunya di perincitan. Bahkan mungkin ibunya sedang pergi. Karena itu, maka ia pun segera pergi ke sawahnya yang berada di ujung bulat. Tidak ada seorang pun yang ada di sawah yang kering itu. Di bulak yang luas itu, hanya terdapat rumputan kering dan tanah yang pecah-pecah. Sinar matahari yang sudah mulai pudar, masih terasa hangat menyentuh kulit. Demikianlah seperti yang dilakukannya setiap hari Wiat Sih melintasi bulak itu seorang diri. Satu dua orang yang memperhatikannya dari ujung desa hanya mengelus dadanya sambil berdesis, kasihan Wiat Sih. Sebenarnya ia gadis yang baik. Tetapi agaknya ia sudah menjadi korban ketamakan ibunya, sehingga sekarang ia dihinggapi oleh penyakit yang aneh itu. Tetapi memang aneh sahut kawannya, di saat-saat tertentu, Wiat Sih tetap sehat dan sadar. Ia tidak pernah mengigau dan bersikap seperti orang sakit ingatan apabila ia berada di antara kawan-kawannya, sehingga dengan demikian kawan-kawannya pun tidak takut kepadanya. Ia masih juga pergi mencuci pakaian seperti biasa. Bahkan ia masih dapat menanggap figurau kawan-kawannya apabila mereka mempercakapkan Tanjung. Mungkin, ia tidak sependapat dengan ibunya. Mungkin ibunya berkeberatan bahwa Wiat Sih berhubungan dengan anak muda itu. Ah mana mungkin berkata yang lain, Tanjung sudah mendapat modal yang cukup dari Nyai Sudati. Atau Wiat Sih yang sebenarnya tidak suka kepada Anfa. Itu pun tidak mungkin. Tanjung selalu mengawaninya berjalan. Mereka pun terdiam. Ketika mereka memandang ke tengah-tengah bulat, Wiat Sih seolah-olah telah hilang di balik Cakrawala. Yang mereka lihat kemudian adalah sebuah arah-ara yang luas, kering dan gundul. Sekali-sekali mereka melihat debu yang putih diterbangkan oleh angin pusaran. Kemudian sambil menutup meti masing-masing mereka pun segera berpaling. Dalam pada itu ketika Wiat Sih sampai di sawahnya, ia terkejut ketika ia melihat ke Sambi sudah duduk di pematang. Sambil berdiri anak muda itu berkata, Kau datang agak lambat Wiat Sih. Wiat Sih mencoba tersenyum. Tetapi masih tampak juga bendul di matanya, sehingga ke Sambi pun kemudian mengetahui bahwa Wiat Sih baru saja menangis. Kau menangis? Wiat Sih mengangguk. Kenapa? Wiat Sih menggeleng sambil menjawab. Tidak apa-apa. Gadis-gadis memang suka menangis. Ah dasis ke Sambi, kau terlampau sadar akan dirimu sendiri dan semua persoalan yang menyangkut dirimu. Wiat Sih kini benar-benar tersenyum. Katanya, bukankah demikian menurut kata orang? Gadis-gadis suka menangis. Kadang-kadang tanpa sebab. Dan aku telah menangis tanpa sebab. Apakah sehari ini Tanjung tidak datang mengunjungimu? Ah wajah Wiat Sih tiba-tiba berkerut, jangan berkata begitu. Maaf Wiat Sih, aku hanya bermaksud bergurau. Aku tidak berkeberatan kau bergurau. Tetapi jangan menyinggung hubunganku dengan Tanjung. Kau harus tahu, bahwa hubungan yang ada itu sangat mengganggu perasaanku. Baiklah. Untuk seterusnya aku tidak akan menyebutnya lagi dalam hubungannya dengan kau ke Sambi berhenti sejenak, lalu. Tetapi lihat, jagungmu bertambah besar. Agaknya belum ada orang yang melihatnya. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian. Mereka menganggap aku sudah gila, sehingga sudah selalu perbuatan orang gila tidak akan banyak menarik perhatian. Tetapi sebentar lagi, batang jagung ini akan tampak dari kejauhan dari jalan yang di sebelah bulak ini. Biarlah mereka tertarik gelap. Batang-batang jagung cepat tumbuh, sehingga dalam waktu yang dekat, orang-orang Sambi Sari yang melalui jalan itu akan terheran-heran melihat batang-batang jagung di tengah-tengah bulak yang kering kerontang ini. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, pada saat yang bersamaan aku akan menekankan tanggapan anak-anak muda di padukuhan kita tentang bendungan. Mereka agaknya mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah terhidur. Wajah Wiatsih tiba-tiba menjadi cerah. Katanya, kau juga akan berhasil kesambi. Marilah kita buktikan kelak bahwa kita dapat membuat bendungan. Ya, kita harus berhasil desis kesambi. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya batang-batang jagungnya yang hijau segar. Memang terasa seperti peristiwa di dalam mimpi. Di tengah-tengah bulak yang kering, telah tumbuh sekotak batang-batang jagung yang hijau segar, meskipun tidak sesedar batang-batang jagung di musim basah. Kita akan menyiram batang-batang jagung ini sekarang berkata Wiatsih. Ya, aku akan membantumu. Keduanya kemudian mulai mengambil air turun naik tangga di tebing kali kuning yang tidak terlampau tinggi. Namun seperti biasanya, kesambi pasti lebih dahulu menjadi lelah dan jatuh terduduk dengan nafas tengah-engah. Sebenarnya aku malu sekali berkata kesambi, kau lebih kuat dari aku, padahal aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Apakah selamanya laki-laki harus lebih kuat dari perempuan? Terbukti tidak. Setidak-tidaknya kau. Wiatsih tersenyum dibiarkannya kesambi duduk di tanggul sedang ia sendiri masih sibuk membawa lodong bambu, bahkan kemudian sepasang untuk menyeram tanaman jagung yang tumbuh subur itu. Baru setelah tanaman yang sekota itu basah, keduanya meninggalkan tempat itu. Kesambi seperti biasa mengambil jalan di sepanjang jalur kali kuning, sedang Wiatsih menyusuri pematang yang kering di tengah-tengah bulat. Ketika ia sampai di rumahnya, agaknya ibunya sudah menjadi gelisah, karena ia tidak tahu kemana Wiatsih pergi. Bahkan ibunya sudah minta agar Tanjung mencarinya. Dari mana kau Wiatsih bertanya ibunya, hampir saja Tanjung mencarimu ke pinggir kali kuning. Aku pergi ke sawah ibu jawab Pu Wiatsih. Ibunya menjeleng-gelengkan kepalanya. Agaknya Wiatsih sudah tidak dapat dicegah lagi. Meskipun beberapa orang dukun sudah didatanginya, namun Wiatsih sama sekali masih belum berubah. Ia masih selalu pergi ke sawah di ujung bulat. Tetapi kali ini Nyai Sudati tidak minta kepada Wiatsih untuk menemui Tanjung. Ibunya masih melihat kesan yang buram di wajah anak gadisnya itu, sehingga karena itu dibiarkannya saja Wiatsih masuk ke dalam biliknya setelah membersihkan diri di pakiwan. Jadi, aku tidak perlu mencarinya lagi bertanya Tanjung. Tentu tidak. Bukankah ia sudah pulang sahut Nyai Sudati? Sebenarnya aku sangat cemas dengan keadaannya itu berkata Tanjung. Kita sudah berusaha. Tetapi apa boleh buat? Bukan salah kita jika Wiatsih masih saja dipengaruhi oleh mimpinya yang menyeretnya ke dalam perbuatan yang ganjil itu. Tetapi apakah kita akan membiarkannya? Tentu tidak. Kita akan berusaha terus berkata ibunya. Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Memang ia sependapat bahwa Wiatsih harus sadar dari mimpinya. Tentu ia tidak akan ingin memperistrikan seorang gadis yang dicangkiti penyakit syaraf seperti Wiatsih itu. Demikianlah sejenak kemudian Tanjung pun minta diri. Hari sudah menjadi semakin gelap, dan di sana-sini lampu minyak sudah mulai dinyalakan. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika di halaman dilihatnya sesosok bayangan yang berdiri di hadapannya, seakan-akan sengaja menyilangkan langkahnya, sehingga karena itu maka Tanjung pun tertegun sejenak. Oh berkala Tanjung, kau pikatan. Pikatan memandang Tanjung dengan tajamnya. Dan tiba-tiba saja ia mengeram, kau memang memuakan. Hi Tanjung terperanjat. Tetapi Pikatan tidak menunggunya menjawab. Dengan tergesa-gesa Pikatan melangkah meninggalkannya. Lewat pintu butulan ia masuk ke dalam rumahnya dan langsung menuju ke biliknya. Tanjung masih berdiri termangu-mangu. Ketika ia berpaling, ia sudah tidak melihat siapapun di pendapa. Nyai Sudati yang mengantarnya sampai di depan pintu, telah masuk kembali ke dalam. Sedang bayangan pikatan pun telah hilang di longkangan. Tanjung menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa itu hanya terjadi dalam sekejap. Seakan-akan sekilas cahaya kilat di langit. Tetapi bekasnya ternyata menghunjam sampai ke pusat jantung. Ia sama sekali tidak mengerti dan tidak menduga bahwa tiba-tiba saja Pikatan mengumpatinya. Apakah aku sudah menyakiti hatinya? Aku tidak pernah berhubungan dengan anak itu. Aku tidak pernah berbuat apa-apa, bahkan aku telah membantu ibunya. Namun tiba-tiba saja Pikatan itu bersikap terlampau kasar kepada aku. Tanjung menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian melangkahkan kakinya menuju ke regol halaman. Di depan regol ia melihat salah seorang penjaga rumahnya. Sudati sudah berdiri di sisi pintu. Kau sudah datang bertanya Tanjung. Orang itu mengangguk. Ya, tidak ada kerja lagi di rumah. Lebih baik duduk-duduk di sini sambil minum-minuman panas. Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas dipandanginya senjata orang itu. Senjata yang telah menggerakkan segenap bulu di kulitnya. Jika seseorang tersentuh senjata itu, bagaimana kira-kira akibatnya gumamnya di dalam hati? Tetapi ia tidak bertanya. Bahkan ia pun kemudian minta diri dan meninggalkan regol rumahnya Sudati itu. Sejenak kemudian maka penjaga regol yang lain pun telah datang pula. Keduanya pun kemudian duduk di sisi pintu di luar regol. Satu dua masih ada orang yang lewat di depan regol itu. Tetapi sejenak kemudian jalan itu telah menjadi semakin sepi. Sepi sekali desis salah seorang dari keduanya. Ya, rasa-rasanya memang sepi sekali beberapa malam ini. Tiga hari yang lalu, malam bagaikan terbakar ketika terdengar suara titir. Ternyata di pagi hari seorang yang lewat di bulak panjang itu menemukan sesosok mayat. Perbuatan pikatan bisik salah seorang dari mereka. Bukan, bukan. Pikatan. Tiga hari yang lalu. Masa kau tidak ingat lagi? Oh, mayat saudagar lurik dari cupu watu itu. Ya, tentu ia sudah disamun dan dibunuh di tengah bulak. Tidak. Ia tidak dibunuh di tengah bulak. Bukankah ia disamun tepat di pojok desa cupu watu itu sendiri dan karena ia melawan maka ia telah dibunuh dan mayatnya diseret ke tengah bulak. Itulah sebabnya ada titir, karena ada orang yang melihat secara kebetulan peristiwa itu. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, tetapi kadang-kadang kita menemukan mayat tanpa ada pertanda apapun. Sekarang orang menjadi semakin takut keluar rumah di malam hari. Kita telah kembali kepada suasana kejahatan seperti beberapa saat berselang. Berbareng mereka mengangguk-angguk. Yang seorang kemudian bergumam, agaknya sekarang para penjahat justru sudah tidak takut lagi kepada pikatan seperti di saat pertama kali ia bertindak. Mungkin penjahat-penjahat itu sekarang berkelompok dalam jumlah yang cukup untuk melawan pikatan. Itulah yang menggelisahkan aku berkata yang lain, jika mereka tidak takut lagi kepada pikatan, apakah artinya kita berdua di sini? Apakah kekuatan kita berdua dapat disejajarkan dengan kekuatan pikatan? Jika demikian, kita berempat di sini. Kenapa berempat? Kita berdua dan pikatan kita hitung sama dengan kita berdua. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tentu pikatan akan lebih banyak berbuat di halamannya sendiri. Tentu bukan hanya mereka berdua sajalah yang harus menghadapinya, apabila ada beberapa orang penjahat memasuki halaman rumah itu. Demikianlah ketika malam menjadi semakin malam, seperti biasanya kedua orang itu tidak lagi berada di regol halaman. Mereka merasa lebih aman jika mereka berada di pendapa. Jarak pandang mereka akan menjadi lebih jauh dan jika penjahat-penjahat itu memasuki halaman, maka mereka tidak akan segera mengetahui di mana kedua penjaga itu berada. Dalam pada itu, di tengah malam. Wiat sih seperti biasanya keluar dari rumahnya lewat pintu butulan. Ia kini menjadi semakin mudah berbuat demikian. Langkah kakinya seakan-akan tidak lagi berdesir di atas lantai sedang telinganya menjadi bertambah tajam pula, sehingga ia tahu benar membedakan desah nafas orang yang telah tertidur dan yang belum. Ketika ia turun dari tangga pintu butulan, ia terkejut. Ternyata yang berdiri di longkangan kali ini adalah Puranti. Hampir saja ia memekik, seandainya Puranti tidak meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Baru ketika mereka sampai di halaman belakang, Wiat sih dengan serta-merta memeluknya, sebagai seorang adik yang didara oleh perasaan rindu. Lama sekali kau meninggalkan aku berkata Wiat sih. Puranti membelai rambut Wiat sih seperti membelai rambut adiknya, aku masih belum selesai desis Puranti, persoalanku ternyata tidak terlampau sederhana. Ah agaknya kau benar-benar akan kawin. Tidak Wiat sih, tentu tidak aku tidak akan kawin. Wiat sih tidak segera menyaut. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Kiai Pucang tunggal berdiri pula di tempat itu. Tetapi orang tua itu diam saja mematung. Apakah kau benar-benar tidak akan kawin Puranti menggeleng? Tidak. Meskipun aku terdesak, tetapi aku tetap tidak akan kawin. Kalau aku gagal menghindarinya dengan baik-baik, aku akan pergi saja dari Cangkring. Wiat sih memandang wajah Puranti di dalam keremangan malam. Tetapi rasa-rasanya, matanya menjadi semakin tajam, sehingga ia dapat menangkap kilatan mata Puranti. Dan ia percaya bahwa Puranti berkata sebenarnya. Siapakah laki-laki itu sebenarnya bertanya Wiat sih. Seorang laki-laki yang sudah mempunyai banyak istri jawab Puranti. Namun di dalam ucapan kata-katanya itu, terselip juga getaran perasaan seorang gadis. Dan bahkan Puranti pun kemudian menundukkan kepalanya tersipu-sipu. Bagaimana kalau yang ingin memperisteri itu seorang laki-laki yang belum pernah kawin. Seorang jejaka. Puranti memandang wajah Wiat sih. Ia melihat perasaan yang aneh tersirat pada sorot matanya. Tetapi sekali lagi Puranti menundukkan wajahnya. Ia dapat membaca getaran di dada Wiat sih. Wiat sih memang menginginkan agar Puranti benar-benar menjadi kakaknya, meskipun kakak ipar. Tentu pada suatu saat aku akan menerima seorang laki-laki berkata Puranti, karena aku ingin hidup wajar seperti kebanyakan gadis. Aku tidak akan terus menjadi seorang petualang seperti sekarang. Dan ayah pun sudah mulai memperingatkan hal itu karena ayah menginginkan seorang cucu. Tanpa sesadarnya Wiat sih berpaling ke arah Kiai Pucang Tunggal yang hanya tersenyum saja mendengar pembicaraan itu. Laki-laki itu pasti seorang yang pilih tanding berkata Wiat sih kemudian, yang dapat melampaui kemampuanmu dalam melahkan huragan. Ah kenapa begitu bertanya Puranti? Adalah menjadi kelajiman bahwa suami memiliki beberapa kelebihan dari seorang istri. Puranti menggeleng sambil tersenyum, pendapat itu tidak benar Wiat sih. Tidak ada keharusan bahwa seorang suami harus memiliki kelebihan dari istrinya. Bukankah suami harus melindungi istrinya? Ya apabila istrinya memerlukan perlindungannya. Tetapi seandainya seorang istri mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri maka pasti ada hal lain yang diperlukannya dari seorang suami, karena keluarga bukan berarti ketergantungan kepada seseorang. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Ada juga niatnya untuk memancing perasaan Puranti terhadap kakaknya. Tetapi niatnya diurungkannya, karena keadaan kakaknya yang masih belum dapat dimengertinya. Sehingga dengan demikian, maka untuk sesaat Wiat sih hanya menundukkan kepalanya saja sambil berdiam diri. Wiat sih berkala Puranti kemudian, Aku datang malam ini karena aku rindu kepadamu. Dan yang lain, ayah akan mengatakan sesuatu kepadamu. Wiat sih mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Kiai Pucang Tunggali yang tenang dan damai itu. Nah, dengarkanlah berkata Puranti kemudian, lalu kepada ayahnya ia berkata, Silahkanlah ayah. Wiat sih menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka ia pun memperhatikan setiap patah kata yang kemudian dikatakan oleh Kiai Pucang Tunggal dengan saksama. Wiat sih berkata Kiai Pucang Tunggal, musim kemarau ini ternyata terlampau panjang. Seharusnya hujan telah turun beberapa kali. Tetapi langit masih bersih dan tanah di daerah yang kering ini menjadi semakin kering. Namun demikian aku sudah melihat lembaran awan yang kebuah lewat. Bagaiku itu adalah pertanda bahwa musim hujan akan segera datang Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, karena itu aku harus siap dipadepokan menjelang jatuhnya hujan. Sawah dan ladang harus aku siapkan untuk tanaman musim hujan mendatang. Wiat sih berdesah. Ia mengerti bahwa Kiai Pucang Tunggal akan minta diri kepadanya. Karena itu Wiat sih, aku terpaksa menghentikan latihan-latihan yang selama ini kita adakan Kiai Pucang Tunggal melanjutkan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau harus berhenti. Kau sudah beberapa bulan berlatih. Kau ternyata memiliki kemampuan alamiah seperti kakakmu. Karena itu, kau begitu cepatnya menguasai pengetahuan dasar yang harus kau kembangkan sendiri. Kau sudah cukup memiliki bekal. Wiat sih tidak menyaut. Tetapi dipandanginya saja Kiai Pucang Tunggal dengan tatapan matu yang buram. Puranti masih akan selalu mengunjungimu, meskipun tidak setiap hari sampai persoalannya sendiri selesai. Jadi suara Wiat sih tertahan. Kau dapat meningkatkan ilmumu sendiri. Ilmumu sudah cukup baik. Bahkan sadar atau tidak sadar, kau telah melampaui kemampuan orang kebanyakan, bahkan orang yang dikatakan berilmu sekalipun. Wiat sih ternyata tidak meyakini kata-kata Kiai Pucang Tunggal meskipun tidak diucapkan. Tetapi agaknya Kiai Pucang Tunggal dapat menangkap kata hati yang tersirat pada tatapan matanya yang aneh itu. Wiat sih. Kau sampai saat ini memang belum pernah mempunyai perbandingan yang sebenarnya. Memang kadang-kadang kau perlu melihat dan bahkan menghayati suatu pengalaman, meskipun hal itu berbahaya, namun untuk memberimu keyakinan bahwa kau memang sudah mampu berbuat sesuatu, sekali-sekali kau perlu mengalaminya. Berkelahi? Ya sahut Kiai Pucang Tunggal. Jadi aku harus mencari perkara yang dapat menumbuhkan perkelahian. Tentu tidak. Itu tidak baik. Tetapi kau dapat melakukannya di dalam saat-saat tertentu apabila seseorang memerlukan bantuanmu. Bagaimana aku tahu kalau seseorang memerlukan bantuanku, dan bagaimana aku akan mendapat kesempatan itu karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa aku berilmu? Bukankah kerusuhan kini semakin menjadi-jadi? Aku harus mencari perampok-perampok itu. Purantilah yang menyahut? Ya. Tetapi aku tidak dapat melakukannya berkata Wiaksih, aku tidak dapat meninggalkan rumah ini terlampau lama ibu pasti mencari aku. Bukankah selama ini kau dapat melakukan latihan-latihan? Oh, tetapi aku berada di rumah. Kalau ibu mencari aku dengan memanggil namaku aku akan segera mendengar dan berlari-lari pulang. Lalu apa yang akan kau katakan tentang dirimu selama kau berada di luar rumah? Kepakuan. Keringatmu membasahi seluruh tubuh dan pakaianmu. Wiatsih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menjawab, Aku akan mengatakan bahwa udara terlalu panas. Di musim kemarau malam selalu dingin. Sekali lagi Wiatsih termangu-mangu. Tetapi ia menjawab pula ke kanak-kanakan, Tetapi pokoknya aku ada di rumah. Ibu akan menemukan aku meskipun aku berkeringat. Tetapi kalau aku pergi, rumah ini akan menjadi gempar dan ibu akan menjadi bingung. Puranti memandang ayahnya sejenak. Sedang Kiai Pucang Tunggal pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya, Memang keluarga Wiatsih agak lain dengan susunan keluarga kita. Aku dapat mengerti keadaannya. Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak sambil merenung. Lalu, baiklah, pada suatu saat kau akan menemukan latihan-latihan serupa itu. Tetapi kau memang tidak boleh membuat perkara agar kau berkelahi. Wiatsih mengangguk-angguk pula. Terlintas sejenak di kepalanya, usahanya untuk membuat Tanjung menjadi jerah mengajak ke pinggir Kali Kuning, Tetapi itu sama sekali bukan apa-apa. Bukan latihan yang dapat dinilai. Sudahlah Wiatsih berkata Kiai Pucang Tunggal, kau akan menjumpainya dengan sendirinya kelak. Yang penting bagiku kini, aku akan minta diri meskipun sebenarnya aku masih kerasan di sini. Namun setiap kali puranti masih akan mengunjungimu. Wiatsih tidak dapat menyahut karena terasa sesuatu menyekat tenggorokannya. Hanya kepalanya sajalah yang kemudian terangguk-angguk lemah. Ketika Kiai Pucang Tunggal menyentuh pundaknya, maka setitik air jatuh dari sudut matanya. Berlatihlah terus berkata Kiai Pucang Tunggal, kau menyimpan sesuatu yang menggelora di dalam hatimu seperti gelora niatmu membuat bendungan di Kali Kuning. Wiatsih menganggukkan kepalanya, malam ini adalah malam terakhir dalam rangkaian latihan-latihanmu dariku di halaman rumah ini. Besok pagi-pagi aku akan kembali kepada pokanku. Aku sudah terlalu lama tinggal di alas sambirata. Sekali lagi Wiatsih mengangguk-angguk. Tetapi kali ini dipaksanya mulutnya berkata, aku mengucapkan beribu-ibu terima kasih Kiai. Kiai Pucang Tunggal tersenyum, jawabnya, kau memang seorang gadis yang pantas dibekali dengan ilmu. Cita-citamu yang tinggi itu kadang-kadang akan menjumpai rintangan yang tidak kau bayangkan sebelumnya. Wiatsih masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia bertanya, tetapi bagaimanakah apabila sampai pada suatu saat aku tidak dapat menyimpan rahasia tentang diriku ini? Apabila memang saatnya telah tiba, apa boleh buat? Ilmumu memang harus kau amalkan. Tetapi Wiatsih tidak melanjutkannya. Kepalanya tertunduk dan bibirnya terkatup rapat-rapat. Namun demikian agaknya Kiai Pucang Tunggal dapat merabat perasaannya. Katanya, memang mungkin kau akan menjadi seorang gadis yang aneh. Tetapi lambat laun perasaan aneh itu akan hilang dengan sendirinya. Sampai saat ini puranti sendiri masih berhasil membatasi diri sehingga tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia memiliki ilmu itu, justru karena aku mengetahuinya dan memberinya kesempatan keluar pada pokan. Ilmunya dapat diamalkannya tanpa diketahui oleh tetangga-tetangga dekatnya. Alangkah senangnya. Tetapi ibuku lain dan kakang pikatan pun lain pula sikapnya. Baiklah. Tetapi kesempatan itu memang akan datang. Demikianlah maka malam itu Wiatsih telah menitikan air matanya. Meskipun Kiai Pucang Tunggal tidak terlalu lama memimpinnya, tetapi rasa-rasanya orang tua itu telah memberikan banyak sekali bekal kepadanya menjelang hari depannya yang masih panjang. Di malam-malam berikutnya kadang-kadang Wiatsih merasa sepi apabila puranti tidak datanglah harus terlatih sendiri. Namun demikian dicobanya untuk mengisi kesepian itu dengan ketekunan yang semakin tinggi. Kadang-kadang timbul pula niatnya untuk mengganggu para penjaga rego rumahnya. Sekaligus untuk meyakinkan dirinya, apakah kemampuannya memang dapat dipercaya. Tetapi ia selalu ragu-ragu jika seisi rumah terbangun karenanya. Meskipun ia berkerudung dan ibunya pasti akan sangat cemas jika ia tidak berada di dalam biliknya jika terjadi kekiseruhan itu. Demikianlah maka Wiatsih telah dibebani persoalan-persoalan yang membuatnya selalu merenung. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa ia berhasrat untuk memecahkan persoalan-persoalannya. Ia tidak sekedar termenung dan menyerahkan diri kepada keadaan. Tetapi ia selalu mencari kesempatan sebaik-baiknya. Ia ingin memenuhi pesan kiai pucang tunggal dan puranti. Ia memang harus menilai ilmunya tanpa membuat perkara. Kesempatan itu sulit sekali didapat berkata Wiatsih di dalam hati. Namun tiba-tiba ia mengerutkan keningnya sambil berkata, Mungkin aku dapat mencobanya. Demikianlah, ketika pada suatu malam puranti datang, ia mengutarakan rencananya. Tanpa menimbulkan korban dan kerugian bagi orang lain, ia akan mendapatkan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggunya. Puranti mendengarkannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya katanya, Baik juga kau coba Wiatsih. Tetapi bukankah kau sudah memperhitungkannya masak-masak? Wiatsih mengangguk-angguk. Jawabnya, aku sudah mempertimbangkannya masak-masak puranti. Tetapi jika terjadi sesuatu di luar rencanaku, apa boleh buat? Mudah-mudahan tidak. Aku akan mengawasinya dari kejauhan. Jika kau memerlukannya, aku akan membantu. Wiatsih menganggukkan kepalanya. Tetapi aku kira kau akan dapat mengatasi kesulitan itu sendiri berkala puranti kemudian, namun aku akan tetap dekat. Terima kasih berkata Wiatsih, aku akan segera mulai. Puranti memandang Wiatsih sejenak. Dari sorot matanya, puranti melihat kilatan kebulatan tekadnya. Mulailah. Dalam pada itu, di pendapar rumahnya Isudati kedua penjaga rego rumah itu sedang duduk terkantuk-kantuk. Bahkan salah seorang dari mereka telah tertidur bersandar tiang. Mereka memang sudah membagi tugas waktu mereka. Yang seorang tengah malam pertama, yang lain tengah malam kedua. Namun yang harus bertugas di tengah malam kedua, agaknya masih juga diganggu oleh kantuknya meskipun baru saja ia terbangun di tengah malam, saat mereka berganti tugas. Meskipun demikian, dengan susah payah ia mencoba bertahan, agar ia tidak tertidur lagi karenanya, karena tanggung jawab terberat di tengah malam kedua ini ada padanya. Tetap duduk di tempatnya. Ia ingin meyakinkan apakah benar-benar yang dilihatnya itu sesosok tubuh seseorang. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sesosok tubuh itu sekali lagi melintas di halaman. Bahkan kemudian ia dapat melihat dengan jelas, bahwa yang sedang dia matinya itu benar-benar sosok tubuh seseorang. Setan manakah yang berani mengganggu rumah, ini geram penjaga itu di dalam hatinya. Kemudian, sebenarnya aku lebih senang duduk terkantuk-kantuk. Tetapi orang itu memang mencari lawan. Meskipun terasa juga dadanya berdesir, tetapi darahnya seakan-akan telah dijalari pula oleh nafas petualangannya di masa muda. Ia tidak dapat mengerti perasaan apakah yang sebenarnya sedang melonjak di dadanya. Apakah ia segan, cemas atau justru menjadi gembira karena ia mendapat kesempatan lagi untuk bermain-main dengan senjatanya. Namun jantungnya berdepak semakin cepat ketika ia melihat orang itu berdiri di tangga pendapa. Menilik sikapnya, orang itu pasti sudah mengetahuinya bahwa di pendapa itu ada dua orang penjaga. Setan alas penjaga itu mengumpat, apakah orang itu akan membalas dendam pada pikatan. Jika demikian ia pasti benar-benar telah meyakini dirinya, bahwa ia dapat melampaui kemampuan pikatan. Namun demikian, dengan sudut matanya penjaga yang masih tetap duduk diam di tempatnya itu mencoba mencari, apakah orang itu tidak hanya sendiri. Tetapi ternyata ia tidak melihat sesuatu. Meskipun demikian ia tidak boleh lengah. Mungkin masih ada orang-orang yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Orang itu pun kemudian naik ke pendapa. Sambil bertolak pinggang ia memandang berkeliling. Nyala lampu minyak yang hampir pada melontarkan seberkas sinarnya dan jatuh di wajah orang itu. Tetapi ternyata wajahnya tertutup oleh sehelai ikat kepala. Orang itu menyembunyikan wajahnya berkata penjaga itu di dalam hati. Ketika orang itu maju selangkah lagi, penjaga itu tidak dapat tinggal diam. Orang itu tepat memandang ke arahnya. Meskipun wajahnya tertutup, namun seakan-akan terasa pada penjaga itu, tatapan matu orang itu telah menembus jantung. Karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Digenggamnya senjatanya erat-erat. Setiap saat ia dapat menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Tetapi orang itu sama sekali tidak terkejut. Bahkan selangkah lagi ia maju. Kini ia berpaling kepada penjaga yang lain yang masih tidur bersandar tiang. Siapa kau tiba-tiba penjaga itu menghardik. Suaranya itu telah mengejutkan penjaga yang lain pula sehingga tiba-tiba saja ia pun telah bangkit berdiri sambil menggosok matanya. Siapa orang itu tiba-tiba ia pun bertanya. Aku baru bertanya. Orang itu belum menjawab. Sejenak suasana di pendapat itu menjadi tegang. Tetapi orang itu sama sekali tidak menjawab. Ia berdiri saja termangu-mangu di tempatnya. Namun agaknya ia tidak akan lari. Siapa kauhi sekali lagi penjaga itu bertanya. Tetapi orang itu masih belum menjawab. Kedua penjaga itu saling berpandangan sejenak. Karena orang yang wajahnya tertutup itu sama sekali tidak menyahut, maka keduanya melangkah perlahan-lahan maju. Keduanya teluh bersiap dan memegang senjata masing-masing. Jawablah geram salah seorang penjaga itu. Masih belum ada jawaban. Hi, apakah kau bisu? Atau kau tuli dan tidak mendengar pertanyaanku? Orang itu tetap diam dan berdiri membeku di tempatnya. Namun tatapan matanya yang tajam membayangkan ketajaman hatinya dan niatnya dan niatnya yang mencurigakan. Aku tidak dapat membiarkan kau berdiri di situ berkata penjaga itu, pergi, atau aku akan mengambil tindakan kekerasan. Tidak terdengar jawaban sama sekali. Kedua penjaga itu akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka melangkah semakin dekat dengan senjata di tangan. Apakah kau mencari seseorang atau memerlukan sesuatu di rumah, ini? Jawab, atau kami akan menangkapmu. Orang itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan demikian maka kedua penjaga itu justru menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat membiarkannya tetap berdiri di pendapa. Apalagi dengan sikap yang menantang. Karena itu, maka keduanya telah menyangka bahwa orang itu pasti salah seorang kawan dari para penjahat yang pernah dibunuh oleh pikatan seperti yang dicemaskannya. Sehingga karena itu, maka keduanya pun segera bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Apalagi karena orang yang datang justru hanya satu orang. Jika ia bukan orang yang merasa dirinya pilih tanding, ia tentu tidak akan berani datang seorang diri untuk menghadapi pikatan. Beberapa saat kedua penjaga itu masih berdiam diri. Namun senjata di tangan mereka telah bergetar. Tiba-tiba keduanya terperanjat ketika mereka melihat suatu gerakan yang mengejutkan, sehingga keduanya pun segera mengangkat senjata masing-masing. Namun ternyata bahwa gerakan itu adalah justru suatu loncatan mundur. Orang yang menyembunyikan wajahnya itu seperti terbang meluncur turun ke halaman. Namun demikian kakinya menginjak lantai, tangannya telah menggenggam sehelai pedang. Kedua penjaga itu menjadi berdebar-debar. Gerak kaki orang itu ternyata telah menegangkan dada mereka. Gerakan itu adalah gerakan yang menunjukkan kemampuan yang tinggi dari orang itu sejenak kedua penjaga itu saling berpandangan. Tetapi mereka sudah menyediakan diri untuk menjadi penjaga rumah Nyai Sudati beserta segala isinya. Jika keduanya tidak sanggup melakukan tugas sebaik-baiknya, maka Nyai Sudati pasti akan mencari orang lain sehingga mereka berdua akan kehilangan mata pencaharian. Selain sebidang tanah tandus yang hampir tidak menghasilkan apa-apa itu, keduanya tidak akan mendapatkan apapun lagi. Maka anak-anak mereka akan menjadi kelaparan pula seperti anak-anak tetangga mereka. Pekerjaan ini jauh lebih baik dari merampok, meskipun aku mempunyai bekal kemampuan berkata para penjaga itu di dalam hatinya, sehingga dengan demikian maka keduanya telah menentukan sikap menghadapi orang yang tidak dikenalnya itu. Demikianlah mereka perlahan-lahan maju mendekati orang yang sudah berada di halaman itu. Perlahan-lahan pula mereka menuruni tangga. Mereka tidak boleh lengah, jika mereka masih ingin tetap melakukan tugas mereka di saat-saat mendatang. Ketika kedua penjaga itu sudah berada di halaman, maka mereka pun segera menghadapi orang yang tidak mereka kenal itu dari arah yang berlawanan. Dengan nada yang datar salah seorang dari kedua penjaga itu berkata, menyerah, pergi atau kau akan mati di halaman rumah ini. Orang yang menyembunyikan wajahnya itu sama sekali tidak menyaut. Tetapi kini ia sudah benar-benar bersikap. Setiap kemungkinan akan dihadapinya dengan senjatanya pula. Agaknya kedua penjaga itu pun yakin bahwa orang itu tidak akan pergi dan tidak akan menjawab setiap pertanyaan, sehingga karena itu, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan kekerasan. Demikianlah kedua penjaga itu semakin mendekat. Ketika keduanya telah saling memberikan isyarat, maka hampir bersamaan keduanya menyerang orang itu dengan dasyatnya. Tetapi orang itu memang sudah siap menghadapi kemungkinan yang manapun juga. Demikian serangan itu tiba-tiba, maka orang itu seakan-akan melenting menghindari. Tetapi begitu kedua serangan yang datang bersamaan itu lepas dan tidak menyentuh tubuhnya sama sekali, maka orang itulah yang membalas menyerang bertubi-tubi. Kedua penjaga itu terkejut. Serangan yang datang itu bagaikan banjir bandang. Karena itu, maka mereka pun segera terdesak mundur. Namun, setelah mereka mulai menggerakkan senjata yang sudah lama disimpannya itu, terasa darahnya yang seakan-akan telah mengendap itu tersalur kembali ke seluruh urat-urat nadinya. Seakan-akan keduanya merasa hidup lagi di masa-masa mudanya. Segera teringat pula bagaimana mereka menggerakkan senjata mereka yang khusus itu. Sejenak kemudian, maka mereka pun segera terlibat di dalam perkelahian yang sengit. Senjata mereka berputaran dan sekali-sekali beradu dengan dasyatnya. Ternyata pengalaman kedua penjaga rgul itu segera terungkat kembali. Perlawanan mereka pun semakin lama menjadi semakin mantap. Meskipun sudah cukup lama mereka tidak berkelahi, namun ketika tangan-tangan mereka menjadi basah oleh keringat, maka seakan-akan semuanya telah bangkit kembali di dalam dirinya. Tetapi lawannya adalah orang yang mampu bergerak sangat cepat bagi mereka. Seakan-akan semakin lama justru menjadi semakin lincah. Meskipun demikian, terasa bahwa orang itu tidak begitu gairah menggerakkan senjatanya. Kadang-kadang kedua penjaga yang berpengalaman itu merasakan keraguan-raguan lawannya. Bahkan di dalam benturan-benturan, kekuatan yang terjadi, terasa sekali bahwa orang yang menyembunyikan wajahnya itu tidak bertempur dengan sepenuh hati. Namun demikian, di saat-saat orang itu menggerakkan senjatanya dan menyerang kedua penjaga itu kadang-kadang menjadi bingung. Benturan senjata di antara mereka, menunjukkan betapa besar kekuatan orang itu. Tetapi kadang-kadang kekuatan itu sama sekali tidak tersalur pada senjatanya yang berkilat-kilat itu, karena keraguan-raguan, sehingga hampir saja senjata itu terlepas dari tangannya. Dengan berbagai macam pertanyaan di dada kedua penjaga itu bertempur terus. Mereka merasa bahwa lawannya selain ragu-ragu, juga masih belum berpengalaman. Namun demikian, kedua penjaga itu pun sadar, bahwa meskipun orang itu belum berpengalaman, tetapi landasan kemampuannya benar-benar menggetarkan dada mereka. Bahkan kadang-kadang sangat berbahaya bagi mereka. Lambat laun, semakin terasa oleh kedua penjaga itu, bahwa mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan bergerak lawannya. Tanpa membicarakannya, keduanya dijalari oleh tanggapan yang sama atas orang itu. Tentu orang itu baru turun dari perguruan. Agaknya sudah lama ia mendendam pikatan, dan setelah ia yakin akan kemampuannya, maka ia pun segera datang untuk melepaskan dendamnya. Sebenarnya kedua penjaga itu melihat kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang terselip pada tata gerak lawannya. Tetapi kemampuannya terlalu tinggi untuk dapat ditembus. Sehingga dengan demikian, yang mampu dilakukannya adalah bertahan, itu pun dengan banyak sekali kesulitan. Kadang-kadang keduanya terdesak beberapa langkah, sebelum mereka menemukan kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi keraguan-raguan dan kebimbangan tetap membayangi lawannya. Senjatanya yang sudah hampir menyentuh bahu, tiba-tiba ditariknya tanpa melukai penjaga itu. Selain menyobakan bajunya. Bahkan ketika senjata orang itu membentur senjata dari salah seorang penjaga rgul itu sehingga tubuhnya terputar beberapa kali ia tetap ragu-ragu. Ternyata orang itu tidak memanfaatkan saat-saat yang sangat lemah, apalagi saat lawannya membelakanginya. Senjatanya hanya teracu sejenak, lalu ditariknya kembali. Aneh sekali desis kedua penjaga itu di dalam hatinya. Meskipun demikian mereka pun bertempur terus. Namun sikap lawannya yang seakan-akan, tidak bersungguh-sungguh itu pun sangat mempengaruhi hati mereka. Tetapi ternyata bahwa hiruk-pikuk perkelahian yang terjadi hanya beberapa langkah di depan pendapat itu telah terdengar oleh pikatan. Berbeda dengan latihan-latihan yang diadakan oleh puranti dan wiatsih jauh di kebun belakang, maka telinga pikatan yang tajam berhasil menangkap dentang senjata dan langkah-langkah kaki dari orang-orang yang sedang terlibat dalam perkelahian itu. Sejenak pikatan dibakar oleh darah jantannya. Dengan serta merta ia bangkit berdiri. Dengan wajah yang tegang ia mencoba memperhatikan suara itu. Dan ia pun kemudian menjadi pasti bahwa telah terjadi perkelahian di halaman depan rumahnya. Tetapi ketika disadarinya bahwa tangan kanannya telah lumpuh, tiba-tiba darah pikatan yang mendidih itu rasa-rasanya menjadi beku. Dengan hati yang pedih ia terduduk kembali di pembaringannya. Kini, ia telah sadar sepenuhnya apa yang dihadapinya. Matanya tidak lagi berat dan pengaruh mimpinya telah hilang. Namun justru demikian, maka hatinya telah dibelit lagi oleh keputus asaan. Apakah orang itu akan membalas dendam terhadap pikatan yang dianggapnya telah membunuh kawan-kawannya? Pertanyaan itulah yang pertama-tama merayapi dadanya. Jika demikian, apa boleh buat? Hal itu sudah aku duga sebelumnya, suatu saat pasti akan datang, karena Wiatsi tidak mau membersihkan namaku. Dan tiba-tiba saja pikatan itu meloncat berdiri sambil menggeram, Wiatsi harus melihat bagaimana penjahat itu memenggal kepalaku. Dan tiba-tiba saja pikatan segera berlari keluar dari biliknya. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia melihat ibunya dengan cemas keluar pula dari biliknya. Pikatan, apa yang telah terjadi? Pikatan menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu ibu. Mungkin orang-orang yang akan memenggal leherku itu telah datang. Aku akan menunjukkan kepada Wiatsi, bagaimana sebenarnya akibat dari kebodohannya. Apakah salah Wiatsi? Wiatsi membiarkan cerita tentang pikatan yang tersebar itu. Ini adalah akibatnya meskipun aku tidak pernah berbuat apapun juga. Tetapi itu bukan salah Wiatsi berkata ibunya pikatan, aku kira kedua penjaga itu memang sedang berkelahi. Mungkin mereka memerlukan bantuan. Bukankah kau pernah mengikuti pendadaran untuk menjadi seorang prajurit? Seandainya benar orang itu datang untuk membalas dendam, apakah kau hanya akan memanggil Wiatsi untuk sekedar menyaksikan kau menyerahkan kepalamu? Aku memang pernah menjadi seorang calon prajurit ibu, tetapi sebelum aku cacat. Kini aku tidak berarti lagi setelah tanganku menjadi cacat. Sebelah tanganku mati dan karena itu aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi selain menyerahkan leherku. Kau telah membunuh dirimu. Aku tidak peduli sahut pikatan. Terkilas di kepalanya, bagaimana ia pasrah ketika seekor harimau hampir saja membinasakannya. Tetapi harimau itu mati terkapar tanpa diketahui sebabnya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam, dipandanginya bilik adiknya yang masih tertutup. Wiatsi pasti menjadi ketakutan jika ia mengerti apa yang sedang terjadi. Aku akan membangunkannya. Kenapa ibu mencegah aku? Aku akan membangunkannya dan membawanya ke pendapa. Jangan gila. Kau pun harus menyingkir jika kau tidak akan melakukan perlawanan. Aku tidak mau anak-anakku menjadi korban kejahatan itu. Biarkan saja aku ibu. Bukankah aku memang sudah tidak berguna? Tidak tiba-tiba ibunya berlari ke sebuah kentongan kecil di sudut, kentongan yang memang digantungkan di situ, untuk memberikan isyarat jika diperlukan. Sejenak kemudian suara kentongan itu telah bergema. Titir. Para pelayan yang ada di belakang pun telah terbangun pula. Setiap laki-laki segera menyambar senjata dan dengan hati-hati keluar dari bilik masing-masing. Pikatan menjadi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang sudah tidak dapat berpikir bening. Cacat tangannya benar-benar telah mempengaruhinya, apalagi dalam keadaan serupa itu. Setiap kali ia memerlukan tangannya itu, dan setiap kali ia menyadari bahwa tangannya cacat, maka hatinya selalu dibakar oleh kekecewaan yang tiada taranya, sehingga ia telah kehilangan keseimbangan berpikir. Ternyata aku hanya menjadi beban perempuan. Di pertempuran aku menjadi beban puranti, dan di rumah ini aku menjadi beban ibu. Mungkin kelak aku akan menjadi beban wiad sih jika ibu menjadi semakin tua pikatan menundukkan kepalanya dalam-dalam, buat apa sebenarnya aku bertahan terus. Dalam pada itu, tiba-tiba saja ia meloncat berlari ke pintu peringgitan. Ibunya yang menyaksikannya, terkejut karenanya, sehingga ia pun berteriak, Pikatan, pikatan, jangan keluar. Tetapi pikatan tidak menghiraukannya lagi. Meskipun sekejap ia berhenti, namun kemudian dengan tangan kirinya dilontarkannya selarak pintu depan. Dan sekejap kemudian pintu itu pun segera terbuka. Pikatan masih melihat beberapa orang berlari-lari ke halaman depan. Ia masih melihat sesosok bayangan bertempur melawan kedua penjaganya. Namun sejenak kemudian ia berteriak, inilah pikatan. Jika kau mendendam kepada pikatan, akulah orangnya. Bukan tikus-tikus penjagar gol itu. Dengan serta merta perkelahian yang terjadi di halaman itu pun terhenti. Semua orang berpaling ke pintu peringgitan. Mereka melihat pikatan berdiri tegak di dalam bayangan cahaya lampu di dalam rumah. Yang tampak oleh mereka hanyalah sebuah bayangan hitam yang tegak di mulut pintu. Sebelah tangan pikatan itu terkulai lemah, sedang tangan yang lain menepuk dadanya. Ayo, inilah pikatan. Kalau kau memang bernafsu untuk membunuh, bunuhlah pikatan. Jangan orang-orang yang sama sekali tidak bersalah itu. Pikatan terdengar suara ibunya. Pikatan telah kacat berkata pikatan selanjutnya, kau dapat membunuhnya dengan mudah, karena pikatan tidak akan melawan. Tetapi jika kau sudah membunuh pikatan, kau tidak boleh mencari tumpuan dendamu pada orang lain. Orang yang menutup wajahnya di dalam keremangan malam di halaman berdiri termangu-mangu. Namun ternyata kata-kata pikatan itu telah mengguncangkan dadanya. Di dalam hati ia berkata, pikatan benar-benar telah kehilangan segala-galanya. Hi, kenapa kau diam saja pikatan berteriak, bunuh aku untuk memuaskan hatimu. Tetapi orang yang berdiri di halaman itu sama sekali tidak menyaut. Ia masih berdiri tegak seperti sebatang tonggak. Bahkan hampir setiap orang menduga bahwa ia menjadi keheran-heranan melihat pikatan berdiri di muka pintu. Tetapi orang-orang yang ada di halaman itu bukan saja heran melihat orang asing yang terheran-heran itu, tetapi mereka pun menjadi heran melihat sikap pikatan yang tidak mereka duga-duga. Mereka menyangka bahwa pikatan akan langsung turun ke halaman dan langsung pula menyerang orang yang tidak mereka kenal itu. Namun ternyata pikatan berbuat di luar dugaan mereka sama sekali. Sejenak halaman rumah itu menjadi tegang. Pikatan berdiri tegak di muka pintu dengan dada tengadah. Tetapi bukan karena kemarahan yang memaksanya untuk bertempur, namun justru karena ia sudah pasrah sama sekali akan nasibnya karena hatinya yang sudah hangus dibakar keputusasaan. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Suara titir di rumah itu sudah diam, karena Nyai Sudati yang kini berdiri termangu-mangu di belakang pikatan. Tetapi justru suara titir itu sudah menjalar sampai ke tempat yang jauh, meskipun suara titir itu tidak dapat memaksa seorang laki-laki pun keluar dari rumah mereka, karena justru suara titir itu telah mencengkam mereka dalam ketakutan. Tiba-tiba ketegangan di halaman itu koyak, ketika orang asing itu mulai bergerak. Demikian ia melangkah, maka para penjaga negol pun bergerak pula meskipun nafas mereka rasa-rasanya sudah akan putus. Tetapi di samping mereka kini berdiri beberapa orang laki-laki meskipun mereka hampir tidak berilmu dan dipendapa berdiri pikatan yang telah membuat mereka menjadi bingung. Melihat orang itu bergerak, pikatan pun melangkah maju. Kini ia berdiri tepat di luar pintu. Sekali lagi ia berkata, ambillah jiwa pikatan, tetapi jangan orang-orang yang tidak bersalah itu. Mereka hanya sekedar mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sedang pikatan adalah orang yang sudah tidak mempunyai harapan apapun di hari depan. Pikatan terkejut ketika tiba-tiba saja ibunya berlari dan memeluknya dari belakang, tidak. Tidak pikatan. Kau tidak boleh menjadi korban. Kau adalah satu-satunya anakku laki-laki. Aku sudah tidak berguna lagi. Tidak, tidak. Jangan bunuh pikatan suara ibunya jadi serak. Sekali lagi suasana dicengkam oleh kesenyapan. Yang terdengar adalah suara isaknya Isudati yang masih saja memeluk pikatan seperti memeluk anak bayinya. Tetapi tidak hanya suara isaknya Isudati. Ada suara lain yang mereka dengar. Ketika mereka berpaling, dilihatnya orang yang tidak mereka kenal itu menundukan kepalanya. Sekali-sekali orang itu mengusap matanya. Dan tiba-tiba saja di luar dugaan pula, orang itu loncat dan berlari, sama sekali tidak menyerang pikatan. Tetapi justru masuk ke dalam gelapnya malam di halaman. Tunggu teriak pikatan. Ia siap untuk berlari menyusul orang yang tidak dikenal itu. Tetapi ibunya masih memeluknya. Pikatan adalah seorang laki-laki yang bertubuh kuat. Ia dapat mengibaskan ibunya, sedang perempuan setengah tua yang lemah. Tetapi rasa-rasanya tangan ibunya itu mempunyai kekuatan seribu kali lipat dari kekuatannya. Apalagi ketika ia mendengar suara ibunya di sela-sela sedannya, jangan pikatan. Jangan. Kalau hanya akan membunuh diri, jangankah susul orang itu. Tetapi kalau kau masih bersikap jantan, aku akan melepaskan kau. Terasa tubuh pikatan menjadi lemah. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, ia kehilangan segenap kekuatannya ketika ibunya kemudian membimbingnya masuk ke dalam. Kau adalah anakku. Aku telah melahirkanmu bagaikan seseorang yang berjuang di medan perang. Aku dapat mati dalam perang itu. Kini aku tidak akan merelakan kau, anakku yang aku lahirkan dengan susah payah, menjadi korban keputusasaan itu. Seperti tidak bertenaga lagi pikatan kemudian didudukan di pembaringannya, kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk, terasa sesuatu menyentuh hatinya ketika ibunya membelai rambutnya sambil berkata, Pikatan, ketika kau masih bayi, kau adalah anakku. Sekarang kau tetap anakku dalam keadaan apapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Namun tiba-tiba dadanya sudah tiberdesir. Anaknya tidak hanya seorang. Ia masih mempunyai seorang anak perempuan lagi. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, tinggallah di sini pikatan. Aku akan menengok adikmu. Kau jangan pergi, apalagi menyusul penjahat itu kalau kau tidak ingin membuat ibumu cepat mati. Tanpa disadarinya pikatan menganggukan kepalanya, seperti di masa kanak-kanaknya jika ibunya melarangnya bermain di sungai, apabila sungai itu sedang banjir bandang. Dengan tergesa-gesa Nyai Sudati berlari-lari ke bilik Wiad Sih. Tetapi alangkah kagetnya, ketika ia melihat pembaringan itu kosong. Selembar kain panjang yang agaknya dipakai oleh Wiad Sih sebagai selimut, masih terkapar di pembaringannya. Agaknya gadis itu pergi dengan tergesa-gesa. Dengan berlari-lari kecil Nyai Sudati pergi ke pintu butulan. Ternyata pintu butulan yang tampaknya masih tertutup itu, sudah tidak diselarak lagi. Wiad Sih hampir di luar sadarnya Nyai Sudati memanggil, Wiad Sih, di mana kau? Tidak terdengar jawaban, sehingga dada Nyai Sudati menjadi semakin berdebar-debar. Nyai Sudati bukannya seorang perempuan yang memiliki kekuatan apapun. Ia adalah seorang perempuan biasa seperti perempuan sambisari yang lain. Tetapi ada kekuatan yang kadang memancar di hati seorang ibu. Kekuatan yang tumbuh jika ia sedang mencemaskan nasib anaknya. Itulah sebabnya, meskipun suara titir masih bergema, dan kekalutan berpusar di halaman rumahnya, namun tiba-tiba tanpa perasaan takut sama sekali Nyai Sudati membuka pintu butulan dan berlari menghambur keluar. Ia sama sekali tidak memikirkan apa yang menunggunya di luar karena hampir semua orang sedang berkumpul di halaman depan. Namun bahwa Wiad Sih tidak ada di biliknya, mendorongnya untuk terbuat apa saja. Di longkangan, Nyai Sudati berteriak nyaring memanggil nama anaknya, Wiad Sih, Wiad Sih. Ternyata suaranya telah mengejutkan orang-orang yang ada di halaman depan. Dengan tergesa-gesa beberapa orang berlari-lari mengelilingi rumah pergi ke longkangan. Kedua penjaga regol yang ada di depan pun, saling berpandangan sejenak, salah seorang dari mereka berkata, Cepat, lihat apa yang terjadi dengan Wiad Sih itu, aku akan mengawasi halaman ini. Salah seorang dari mereka pun kemudian berlari-lari ke longkangan. Dilihat Nyai Sudati berdiri dengan gelisah. Beberapa orang pelayannya yang mendatanginya segera dibentaknya, Ayo cari Wiad Sih. Beberapa orang berdiri saja terheran-heran. Namun kemudian mereka pun menghambur ke segenap bagian rumah itu untuk mencari Wiad Sih. Dalam pada itu, pikatan yang berada di dalam biliknya mendengar juga ibunya memanggil adiknya. Ada hentakan di dalam hatinya untuk berbuat sesuatu. Bagaimanapun juga Wiad Sih adalah adiknya. Apalagi setelah terasa betapa ikatan kekeluargaan yang tidak akan dapat dihapuskan oleh perbedaan pendirian dan sikap. Betapapun juga, ternyata ibunya adalah ibunya. Dan hati seorang ibu tidak akan berubah di dalam saat-saat yang gawat bagi anaknya, karena ibunya itu pula lah yang telah melahirkannya. Pikatan tidak dapat menahan gelora hatinya. Terasa matanya menjadi panas, dan tenggorokannya serasa tersumbat. Sekali lagi ia masih mendengar suara ibunya memanggil, Wiad Sih. Wiad Sih. Hati pikatan yang seakan-akan telah berubah menjadi batu. Tetapi tiba-tiba saja suara ibunya yang memanggil adiknya itu telah menggerakannya. Seperti bukan atas kemauannya sendiri, tetapi didorong oleh gerak nalurianya, pikatan berdiri dan melangkah perlahan-lahan keluar dari biliknya dan lewat pintu butulan turun ke longkangan. Dilihatnya longkangan itu justru sudah sepi karena orang-orang yang berkerumun telah memencar-mencari Wiad Sih sampai ke kebun belakang. Perlahan-lahan pikatan berjalan di deretan ruangan-ruangan di belakang rumahnya. Ruangan-ruangan yang dipergunakan sebagai bilik pelayan-pelayannya. Pak kiwan dan agak terpisah adalah gedogan. Beberapa ekor ternak berada di kandang itu. Di sebelahnya adalah kandang kuda dan di sebelahnya lagi adalah setumpuk jerami. Pikatan mengerutkan keningnya ketika ia mendengar suara kuda meringkik. Tiba-tiba saja timbul curiganya. Masih seperti di dalam mimpi ia melangkah mendekati kandang kuda itu. Tiba-tiba pikatan terkejut. Ia melihat sesosok tubuh melekat pada dinding kandang. Sesosok tubuh yang terduduk membeku sambil melingkarkan badannya. Ketika pikatan menjadi semakin dekat, tiba-tiba saja sosok tubuh itu meloncat dan langsung berlari memeluknya sambil menangis, Kakang aku takut. Aku akut. Wiatsih, kenapa kau berada di situ? Aku takut Kakang. Takut sekali. Wiatsih, Wiatsih dengan tangan kirinya pikatan mengguncang tubuh adiknya. Tetapi adiknya memeluknya semakin erat. Ternyata suara keduanya didengar oleh ibunya yang sedang mencarinya pula, sehingga sambil berlari-lari ia berteriak, Apakah kau menemukan Wiatsih? Kau di situ bertanya ibunya pula. Yang terdengar adalah suara Wiatsih, Ibu. Ibu. Wiatsih melepaskan kakaknya, kemudian ia berlari pula mendapatkan ibunya dan memeluknya erat-erat. Terasa oleh ibunya tubuhnya menggigil dan pakaiannya basah oleh keringat. Di mana kau bersembunyi Wiatsih bertanya ibunya sambil mencium anaknya. Meskipun Wiatsih sudah dewasa, dan kadang-kadang mereka berbantah, tetapi kecintaan seorang ibu tidak akan pernah larut. Aku bersembunyi di sudut kandang ibu. Kenapa kau bersembunyi di sana? Aku takut sekali. Aku sangka penjahat-penjahat itu akan memasuki rumah. Aku tidak sempat berbuat apa-apa kecuali bersembunyi. Ibu mencarimu Wiatsih. Ibu berdiri di muka pintu bersama kakang pikatan. Aku terlalu takut, dan aku berlari ke belakang bersembunyi di sudut kandang. Wiatsih pikatan menyahut dalam nada yang dalam, ketahuilah bahwa caramu itu adalah kera yang sangat berbahaya. Kau akan dapat diterkamnya dan dilarikannya. Kalau penjahat-penjahat itu mengetahui kau ada di sana, mereka tidak akan bersusah payah berkelahi. Mereka akan menangkapmu dan mempergunakankah sebagai perisai. Mungkin mereka memerlukan uang, memerlukan harta benda atau mungkin jiwaku. Tetapi dengan mengancam keselamatanmu, mereka dapat mengajukan tuntutan apa saja. Bahkan dapat terjadi, setelah tuntutannya diberikan, kau dibawanya pula. Oplukan Wiatsih menjadi semakin keras. Sudahlah Wiatsih, marilah kita masuk. Untunglah penjahat itu sudah pergi. Kakak telah mengusirnya. Pikatan tidak menyaut. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Meskipun kakakmu tidak berbuat apa-apa, Wiatsih, ternyata penjahat itu terpengaruh oleh kehadirannya. Ia segera melarikan dirinya. Pikatan masih berdiam diri, dan tiba-tiba saja ia berdesah panjang sekali. Sudahlah, marilah kita masuk ajak ibu Wiatsih. Lalu dibimbingnya Wiatsih masuk pintu butulan diikuti oleh pikatan sambil menundukan kepalanya. Beberapa orang yang kemudian berdiri pula di sekitar kandang itu menyaksikannya dengan dada yang berdebar-debar. Untunglah bahwa penjahat itu agaknya memang hanya seorang dan tidak melihat Wiatsih berada di sudut kandang. Jika demikian, maka keadaan Wiatsih pasti akan menjadi berbahaya sekali. Dengan kasih seorang ibu dibimbingnya Wiatsih masuk ke dalam biliknya. Sambil mengibaskan pakaian Wiatsih yang kotor, ibunya berkata, bergantilah, pakaianmu kotor dan basah oleh keringat. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ibunya menjadi semakin heran ketika ia melihat pakaian Wiatsih yang seakan-akan hanya sekedar dilekatkan saja pada tubuhnya. Aku tergesa-gesa sekali berkata Wiatsih yang seakan-akan dapat mengerti perasaan ibunya. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya dibantunya Wiatsih mengambil pakaiannya di geledek. Kemudian katanya, bergantilah. Penangkan hatimu, semuanya sudah berlalu. Tetapi bagaimana dengan besok atau lusa? Jangan kau risaukan sekarang. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya saja ibunya yang keluar dari biliknya. Demikian ibunya hilang di balik daun pintu, maka Wiatsih pun segera menutupnya rapat dan menyelaraknya dari dalam. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia membuka kainnya yang kotor oleh debu kandang. Tetapi ternyata bahwa di bawah kainnya yang seakan-akan hanya dilekatkan pada tubuhnya itu, ia memakai pakaian seorang laki-laki. Celana sampai kelutut dan selembar baju laki-laki yang dilingkarkan saja di perutnya, di bawah kainnya yang tidak teratur. Yang mula-mula dilakukannya adalah melepaskan pakaian laki-laki itu. Dengan teliti pakaian itu disembunyikannya agar tidak seorang pun yang akan dapat menemukannya, seandainya ia sedang pergi ke sawah. Baru kemudian ia teringat, bahwa dengan demikian ia harus segera mengenakan pakaiannya yang bersih dan tidak basah, oleh keringat. Tetapi rasa-rasanya keringatnya masih saja mengalir. Bukan karena kelelahan setelah ia mencoba berkelahi dengan dua orang penjaga rumahnya, tetapi karena hatinya masih saja berdebar-debar dan gelisah, kalau-kalau kakaknya dapat mengetahui apa yang baru saja dilakukannya. Untunglah, agaknya mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun demikian, hatinya yang pedih karena sikap pikatan, terasa menjadi semakin pedih. Pikatan benar-benar tidak dapat diharapkannya lagi. Apakah yang terjadi jika benar-benar seorang penjahat datang untuk melepaskan dendamnya? Kakang pikatan benar-benar telah berputus asa dan bahkan hampir-hampir seperti seseorang yang sedang membunuh diri. Wiatsih terduduk dengan lemahnya di pembaringannya. Ketika teringat olehnya, bagaimana ibunya memeluk kakaknya yang pasrah akan jiwanya, tanpa disadarinya air matanya mengalir di pipinya. Wiatsih terkejut ketika ibunya mengetuk pintu biliknya sambil berkata, Kau sudah selesai Wiatsih. Tanpa mengusap air matanya Wiatsih dengan tergesa-gesa membuka pintu biliknya dan dilihatnya ibunya sudah berdiri di muka pintu itu. Ibu Wiatsih mengerutkan keningnya ketika ia melihat titik air matu di pipi Wiatsih. Sambil mengusapnya ibunya berkata, Jangan menangis lagi Wiatsih. Semuanya sudah selesai. Kau malam ini dapat tidur dengan nyenyak. Wiatsih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas sambil mengusap matanya. Katanya kemudian mungkin malam ini penjahat itu akan kembali. Ibunya menggeleng, Aku kira tidak malam ini Wiatsih, Sementara itu kita dapat mempersiapkan diri lebih baik lagi. Untunglah kedua penjaga argol itu mampu menahan penjahat itu. Kalau tidak, mereka akan memasuki rumah ini dan mungkin jiwa kakang pikatan benar-benar telah terancam. Ya, kita memang harus berterima kasih kepada kedua penjaga itu. Ibu berkata Wiatsih kemudian, keduanya pantas mendapat hadiah dan kenaikan upah. Mungkin di hari-hari mendatang penjahat itu akan datang lagi. Ibunya mengerutkan keningnya. Jawabnya, itu sudah menjadi kewajibannya Wiatsih. Meskipun mereka tidak menerima hadiah apalagi kenaikan upah, Mereka akan tetap bekerja seperti sediakala, Karena untuk itu ibu mengupah mereka. Ya, ibu, tetapi mereka akan lebih mantap dan bersungguh-sungguh apabila sekali-sekali kita dapat membesarkan hati mereka. Ibunya menarik nafas dalam-dalam dibelainya rambut Wiatsih yang masih belum dibenahinya. Katanya, sudahlah Wiatsih. Beristirahatlah. Aku akan mengurusnya kelak Wiatsih tidak menyahut lagi. Tidurlah. Hari hampir pagi ibu. Ya, tetapi kau masih sempat beristirahat menjelang fajar. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Ibunya pun kemudian meninggalkan biliknya dan melihat pintu bilik pikatan yang sudah tertutup rapat. Di dalam biliknya pikatan duduk merenungi dirinya sendiri. Sekali-kali masih juga timbul pergolakan di dalam dadanya. Jika pada suatu saat seorang penjahat benar-benar akan memenggal lehernya, apakah ia benar-benar akan menyerahkannya? Buat apalagi aku bertahan. Tanganku telah cacat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan tangan kiriku. Persetan dengan prajurit demak, persetan dengan bendungan dan tanah kering. Aku tidak memerlukan semuanya itu, dan aku tidak akan menggantungkan diriku kepada perempuan-perempuan itu. Kepada Puranti, kepada Ibu dan kepada Wiatsi. Agaknya memang lebih baik aku tidak mengalami apa-apa lagi. Namun demikian, terasa juga betapa pahitnya pasrah diri kepada kelemahan. Tetapi pikatan agaknya benar-benar telah berputus asa, sehingga akhirnya, tidak ada lagi niatnya untuk berbuat sesuatu, selain membiarkan nasib yang bagaimanapun juga akan melandanya. Dalam pada itu di pendapa, beberapa orang laki-laki duduk dalam sebuah lingkaran yang sempit. Mereka tidak lagi dapat tidur di dalam bilik masing-masing. Debar jantung mereka rasa-rasanya masih belum meredah. Aku tidak tahu, bagaimanakah sebenarnya sikap pikatan berkata salah seorang dari kedua penjagar gol itu, kenapa tiba-tiba saja ia pasrah diri untuk menerima pembalasan dendam itu. Ya aku tidak tahu kenapa ia bersikap begitu sambung seseorang. Kalianlah yang bodoh sahut penjagar gol yang lain, ia terlalu yakin akan kemampuannya, sehingga ia dapat berbuat apa saja. Dan bukankah terbukti bahwa justru sikapnya yang tidak kita mengerti itulah yang telah berhasil dengan mudah, tanpa berbuat apapun juga mengusir penjahat itu. Sebenarnya lah bahwa penjahat itu memiliki kemampuan yang luar biasa, meskipun ia rasa-rasanya belum berpengalaman dan ragu-ragu. Jika ia tidak ragu-ragu, mungkin kami berdua sudah tidak dapat lagi duduk di pendapa ini. Mungkin leherku sudah sobek melintang dan punggungku berlubang pedang. Kawan-kawannya yang mendengarkannya mengangguk-anggukan kepala. Apalagi para pelayan yang lain, sedang kedua penjagar gol itu pun merasa tidak mampu melawan penjahat yang hanya seorang diri berani memasuki halaman rumah ini. Ia penjagar gol yang pertama bergumam seperti kepada diri sendiri, orang itu memang aneh. Ia mempunyai banyak sekali kesempatan. Aku sudah memejamkan mataku ketika ujung pedangnya menyentuh pundaku. Tetapi pundaku hanya terluka segores kecil. Aku kira lenganku akan ditebasnya dengan tajam pedangnya, agar aku menjadi cacat, bukan saja lumpuh seperti pikatan tetapi benar-benar buntung dari pangkal tanganku. Mungkin ia berniat untuk langsung bertemu dengan pikatan tanpa mengorbankan orang lain. Tetapi ia lari ketika pikatan menghadapinya dengan sikap yang aneh itu. Mereka mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa yang sebenarnya bergolak di dalam hati pikatan dan apa yang sebenarnya bergetar di hati orang berkerudung ikat kepala itu. Tetapi untuk seterusnya kita harus berhati-hati berkata penjaga regul itu, kita harus sudah mulai bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh lengah dan menganggap bahwa para penjahat tidak akan berani mengusik rumah ini karena di sini ada pikatan. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja seorang juru pengangsu yang masih muda berkata, Apakah kau mau mengajar aku berkelahi serba sedikit agar aku sama sekali bukan sekedar kepompong jika keadaan memaksa seperti ini? Kedua penjaga regul itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka kemudian menyahut, menarik sekali. Tentu aku tidak akan berkeberatan. Tetapi dengan janji. Apakah janjinya? Kau harus bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh pula membantu aku dalam keadaan yang gawat. Tentu, aku akan bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh pula membantumu. Aku juga seorang laki-laki kurus menyahut, aku juga bersungguh-sungguh. Baiklah berkata penjaga regul itu. Lalu, kita tentukan saja, siapakah yang akan ikut. Aku berdua akan bersedia mengajari kalian sejauh dapat kami lakukan. Kami semuanya ikut seorang laki-laki pendek hampir berteriak. SST, jangan berteriak-teriak. Kau dapat mengejutkan pikatan dan penghuni rumah yang lain. Mereka tentu masih berdebar-debar, sehingga teriakanmu dapat membuat mereka menjadi semakin kecut, terlebih-lebih lagi wiat sih. Kasihan gadis itu desis penjaga regul yang lain. Kawan laki-lakinya, Tanjung, pasti bukan laki-laki jantan yang dapat melindunginya. Demikianlah, maka menjadi keputusan mereka bersama, atas kehendak mereka sendiri, setiap laki-laki pelayan dari rumah itu berniat untuk belajar serba sedikit tentang olahkanuragan dan tata beladiri, agar mereka setidak-tidaknya dapat menyelamatkan diri sendiri apabila penjaya memasuki halaman rumah ini sekali lagi. Dia hanya akan menjadi beban laki-laki. Apakah salahnya jika seorang perempuan mampu berdiri sendiri di dalam segala hal? Kedua penjaga regul itu saling berpandangan. Namun salah seorang dari mereka kemudian berkata, tetapi tentu tidak pantas wiat sih. Belajarlah menenun atau lebih baik bagimu pergi ke sawah menunggui padi yang sedang bunting itu. Aku lebih senang menunggu jagungku yang sudah tumbuh. Jagung? Ya, di bulat selatan. Bulat yang kering itu? Ya. Kedua penjaga regul itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka menjadi semakin curiga apakah wiat sih benar-benar telah berubah ingatan atau penyakit lain yang serupa. Tingkah lakunya benar-benar tidak dapat dimengerti. Adalah tidak masuk akal jika seorang perempuan ingin mempelajari olahkanuragan bersama dengan beberapa orang laki-laki. Tetapi meskipun kedua penjaga regul itu tidak setuju, wiat sih melihat juga mereka mulai berlatih. Sekali-sekali ia berdiri dan menirukan gerak-gerak dasar yang diajarkan oleh para penunggu regul itu. Orang-orang yang menyaksikannya semakin lama menjadi semakin cemas. Namun mereka tidak berani menegurnya. Mereka takut kalau wiat sih menjadi marah dan berbuat hal-hal yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Karena itu mereka membiarkan saja wiat sih berbuat sesuka hatinya. Demikianlah yang dilakukan setiap hari apabila orang-orang itu berlatih di halaman rumahnya. Wiat sih menunggui mereka dari saat mereka mulai sampai selesai. Biarkan saja desis penjaga regul yang seorang, daripada ia berbuat aneh-aneh. Kita juga yang akan dimarahi oleh Nyai Sudati. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya, demikian juga orang-orang yang lain. Tetapi mereka menjadi heran bukan buatan, ketika dengan lantang ia mentertawakan seorang anak muda penunggu padi menirukan tata gerak yang selama ini mereka pelajari. Ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ilmu yang dipelajarinya. Jangankan memahami, menirukan gerak-gerak dasarnya pun ia tidak dapat. Kalau penjahat itu datang lagi berkata Wiat sih, kau akan dibantai pertama kali. Aku tidak, sebab aku dapat menirukan tata gerak itu. Nah, lihat. Dengan mulut ternganga orang-orang itu menyaksikan Wiat sih melakukan gerak-gerak yang tidak dapat dilakukan oleh anak muda itu. Meskipun masih canggung, juga karena pakaiannya yang membelit kedua kakinya, namun terbayang pada tata geraknya bahwa gadis itu mengerti. Aneh sekali desis salah seorang penjaga rgol itu, apakah Wiat sih benar-benar kesurupan demit dari alas sambi rata? Yang lain mengerutkan keningnya. Tetapi di wajahnya pun terbayang kecemasan yang mencengkam. Dengan suara tertahan-tahan ia berkata, kekuatan apakah yang membuatnya memahami ilmu kanuragan ini? Bahkan melampaui beberapa orang laki-laki yang langsung menerima tuntunan tentang hal itu. Mereka menjadi semakin cemas ketika mereka melihat Wiat sih tertawa sambil memegangi perutnya. Di sela-sela tertawanya ia berkata, Hi, kenapa kalian diam terheran-heran? Apakah ada yang aneh? Tidak seorang pun yang menjawab. Tiba-tiba saja Wiat sih tertawa semakin keras. Bulu-bulu mereka yang mendengar suara itu meremang ketika Wiat sih kemudian berlari meninggalkan tempat latihan, sedang suara tertawanya masih bergema di halaman. Tetapi suara tertawa itu terputus ketika Wiat sih hampir saja melanggar pikatan yang berdiri di pendapa. Dengan wajah yang merah ia mengeram, Wiat sih, apakah kau sudah keranjingan hantu perempuan? Tidak pantas kau tertawa berkepanjangan serupa itu. Seorang gadis, malu tampak giginya apabila ia tertawa. Tetapi kau tertawa seperti iblis betina. Wiat sih tidak menjawab. Kepalanya tertunduk lemah. Kenapa kau tertawa keras-keras desak kakaknya? Wiat sih masih tetap berdiam diri. Kenapa pikatanlah yang hampir berteriak? Suaranya terdengar di halaman sehingga kedua penjaga regol yang sedang mengajari berkelahi setiap laki-laki di dalam halaman rumah itu pun menjadi termangu-mangu. Wiat sih mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia berpaling memandangi tempat latihan yang sudah menjadi semakin gelap. Apa anehnya dengan laki-laki yang sedang melatih diri itu? Apa pikatan masih membentak? Wiat sih tidak menjawab. Tetapi dari kedua matanya tampak setitik air yang bening memantulkan cahaya lampu minyak yang sudah mulai menyala. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Suaranya kemudian menurun rendah, masuklah. Hati-hatilah dengan sikapmu. Kau adalah seorang gadis. Kau harus berbuat pantas seperti seorang gadis. Wiat sih menganggukan kepalanya. Tetapi karena ia tidak menjawab, kakaknya mengulanginya, Wiat sih, kau harus berbuat pantas, mengerti? Wiat sih menganggukan kepalanya pula. Kemudian ia pun melangkah memasuki rumahnya yang sudah diterangi dengan lampu-lampu minyak. Tetapi Wiat sih tidak menemukan ibunya. Dari seorang pelayannya ia mendapat keterangan bahwa ibunya sedang pergi ke rumah Tanjung, selagi Wiat sih sibuk di halaman. Demikianlah, setiap sore hari Wiat sih masih tetap melihat-lihat latihan itu, sedang di siang hari sebelum ia mencuci pakaiannya di kali kuning, ia singgah sejenak di sawahnya. Jagungnya menjadi semakin besar dan segar. Jagung itu ternyata memberikan kebanggaan tersendiri di hati Wiat sih. Semakin tinggi tanamannya, hatinya serasa semakin terang menghadapi musim-musim kemarau ditahan tahun mendatang. Dalam pada itu, Puranti pun selalu memberikan dorongan yang memantapkan usahanya. Bagi Wiat sih, Puranti adalah satu-satunya orang yang dapat mengerti tentang dirinya dan membantunya di dalam banyak hal. Kesambi juga berusaha mengerti ia berkata kepada diri sendiri. Namun Puranti rasa-rasanya adalah seseorang yang dapat mengganti kedudukan pikatan. Pikatan baginya seakan-akan sudah hilang dari lingkungan keluarganya. Bukan saja orangnya yang mengasingkan diri, tetapi juga cita-citanya. Kau tidak boleh berhenti di tengah jalan Wiat sih berkata Puranti, kau harus maju terus. Kau sudah berhasil menjajagi kemampuanmu melawan kedua penjaga rumahmu. Sebenarnya aku menjadi cemas melihat kera mereka memergunakan senjata. Mereka ternyata adalah dua orang yang cukup berpengalaman. Untunglah bahwa kau dapat mengatasinya, meskipun kadang-kadang masih juga mendebarkan jantung. Hampir saja aku ikut dalam perkelahian saat itu. Namun tidak sia-sia kau berlatih siang dan malam. Aku tidak pernah mendapat kesempatan cukup berlatih di siang hari. Oh, waktumu cukup banyak. Kau selalu berlari-larian di sungai kuning. Meloncat dari batu ke batu. Itu membuatmu menjadi semakin lincah. Sedang di pagi dan sore hari kau mendaki tebing berkali-kali meskipun tidak begitu tinggi selagi kau menyiram tanaman jagungmu. Lihat, betismu bukannya betis seorang perempuan ramping. Tetapi agak terlalu besar seperti betisku. Oh, lihat sih memperhatikan betisnya. Memang betisnya terlalu besar bagi betis seorang gadis, jelek sekali katanya pula. Tidak banyak orang yang memperhatikan betis seseorang. Tetapi jika ada orang yang mengatakan betismu terlalu besar, kau dapat menjawab bahwa kau adalah seorang penari. Ah, keduanya tertawa. Puranti bertanya wiat sih tiba-tiba apakah kau masih juga belum berhasil menyelesaikan persoalmu. Puranti mengerutkan keningnya, katanya, biungku menjadi sedih sekali. Orang itu seolah-olah memaksakan kehendaknya untuk mengambil anaknya. Dan anak itu adalah kau. Ya, tetapi akhirnya aku tidak peduli. Jika datang saatnya, aku dapat pergi. Tetapi bagaimana dengan biungmu itu ia akan mengalami kesulitan. Aku ingin membawanya. Hidupnya terlampau berat di sini. Tidak ada seorang pun yang memeliharanya jika aku pergi. Apalagi jika ia sakit. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Persoalan puranti tidak terlampau berat jika ia sudah mengambil keputusan yang tajam serupa itu. Berbeda dengan persoalannya sendiri. Tanjung, bendungan, pikatan, kesambi dan ibunya sendiri. Gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Persoalan-persoalan itu memang terlampau berat bagi wiat sih, bagi gadis yang sedang menginjak usia dewasa. Kemanjaannya semasa kanak-kanak, bagaikan telah larut sama sekali. Ia harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang berkembang di dalam keluarganya. Ia tidak dapat lagi bermanja-manja terhadap kakaknya yang kini hampir setiap saat mencela, marah dan membentak-bentaknya. Puranti berkata wiat sih kemudian, bagaimanakah jika persoalanmu berkembang terlampau cepat, sehingga kau harus segera pergi dari cangkring? Aku akan kembali kepada pokanku. Tetapi bagaimana jika aku masih terlibat dalam persoalanku sekarang? Aku tidak mempunyai seorang kawan pun yang dapat membantuku. Bukan saja di dalam sikap badani, tetapi terutama petunjuk apa yang harus aku lakukan. Puranti memandang wiat sih dengan tatapan matu yang iba. Jika anak itu tidak tabah, maka ia akan mudah sekali terjerat ke dalam perasaan berputus asaan. Karena itu, wiat sih memang memerlukan seorang yang dapat mendorongnya, sedikit memberi harapan-harapan dan membesarkan hatinya. Karena itu maka katanya, aku tidak akan pergi sebelum kau berhasil menemukan pemecahan yang sudah jelas arahnya wiat sih. Kau berkata sesungguhnya? Ya, aku berkata sesungguhnya. Sebenarnya kau sudah dapat mulai bermain dengan pintu terbuka. Maksudmu, di dalam kesempatan yang tidak terlakan, kau tidak dapat selalu menyelubungi dirimu seperti sekarang, sehingga kau justru disangka kesurupan. Maksudku, jika sampai saatnya kau harus menyatakan dirimu sendiri, kau tidak usah ragu-ragu. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Memang dengan demikian ia akan merasa sedikit bebas. Tetapi ia sadar, bahwa ia harus menunggu sampai datang saat yang tepat. Demikianlah atas dorongan puranti, Wiat sih bekerja terus, apapun yang dikatakan orang atasnya. Ternyata bahwa tidak semua orang menganggapnya kesurupan. Terutama kesambi yang mengerti pula cita-cita Wiat sih. Bahkan ia sudah berhasil mendapat beberapa orang kawan yang meskipun masih ragu-ragu, tetapi mau mencoba untuk mempertimbangkannya. Ketika pada suatu sore Wiat sih pergi ke sawahnya, ia terkejut karena di pematang sawahnya itu duduk empat orang anak-anak muda padukuhannya. Di antara mereka terdapat kesambi. Nah, itu Wiat sih datang berkata kesambi sambil berdiri. Kawan-kawannya pun berdiri pula menyambut kedatangan Wiat sih yang memandang mereka dengan tatapan matu bertanya-tanya. Akulah yang membawa mereka kemari berkata kesambi. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Biarlah mereka melihat, bahwa tanah ini dapat juga ditanami meskipun musim kemarau yang paling panas dan panjang seperti sekarang ini. Oh, kami kagum atas kesanggupanmu menanam jagung di musim panas ini Wiat sih berkata salah seorang dari mereka. Tidak ada yang aneh sahut Wiat sih, jagung itu memerlukan air. Tidak perlu sebanyak air di saat menanam padi. Dan aku memberikan air pada bijah jagung yang aku tanam di sini. Jagung itu kemudian tumbuh. Apa yang aneh? Bukan karena jagung itu tumbuh sahut yang lain, tetapi kesanggupanmu mengairi biji jagung itu. Kesambi sudah mengatakan kepada kami, kau sengaja membuat suatu contoh agar tidak seorang pun lagi yang dapat membantah bahwa jika ada air, tanah yang kering ini dapat ditanami. Contoh ini kau hubungkan dengan cita-citamu untuk melihat adanya sebuah bendungan di atas padukuhan kami, sehingga air yang naik akan dapat mengairi bukan saja sawah-sawah kering di padukuhan ini, tetapi juga padukuhan-padukuhan lain di kademangan sambisari. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, kau sekarang sudah melihat. Ya, aku sudah melihat. Jagungmu tumbuh subur di sawah yang kering, dan yang di musim kemarau tidak pernah diambah kaki manusia. Kemudian terserahlah akan sikapmu. Bagiku, air kali kuning yang seakan-akan disediakan kepada kita itu, jangan disiasiakan. Kita pasti akan dapat mengangkatnya dan mengalihkan ke setiap jengkal tanah kering yang memerlukannya. Wiat sih berkata salah seorang dari anak-anak muda itu, aku dapat mengerti bahwa air itu akan sangat bermanfaat. Tetapi persoalannya, bagaimana kita dapat menaikkan air itu? Tentu kita memerlukan sebuah bendungan. Apakah kita akan dapat membangun sebuah bendungan? Kenapa tidak? Apakah yang akan kita pergunakan untuk membuat bendungan itu? Kita adalah orang-orang yang miskin. Kita tidak mempunyai biaya. Tetapi kita mempunyai tenaga, pikiran, dan kemauan. Kita dapat membendung kali kuning dengan kera yang sederhana. Kita membuat berunjung-berunjung bambu, diisi dengan batu dan kemudian meletakkannya melintang arus kali kuning. Sederhana sekali seperti yang pernah dikatakan oleh kakang pikatan. Kita buat parit untuk menampung air yang naik. Kemudian kita buat jalur untuk menjaga jika air meluap karena banjir. Dahulu kakang pikatan berkata begitu. Kenapa pikatan sekarang mengurung diri di dalam biliknya bertanya salah seorang dari mereka. Jangan hiraukan kakang pikatan. Bukankah kalian laki-laki juga? Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi salah seorang berdesis, dari mana kita mendapat berunjung-berunjung itu di padukuhan kita, bambu berserakan dari ujung sampai ke ujung. Kemudian diri kali kuning sudah disediakan batu-batu akan kita isikan. Apalagi? Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja keragu-raguannya seakan-akan hanyut dilanda angin kencang. Kesungguhan wiat sih membuat mereka menjadi bersungguh-sungguh pula. Kita akan segera mulai berkata kesambi tiba-tiba, kita akan menyiapkan bambu-bambu. Di musim basah kita menyiapkan berunjung-berunjung dan memecah batu-batu. Kita mulai mengisi menjelang musim kering mendatang, sementara kita memperbaiki dan menggali jalur-jalur parit yang baru. Tentu tidak hanya kalian berempat. Tidak, jika kita sudah mulai, aku yakin, banyak di antara anak-anak muda yang akan ikut serta. Sadar atau tidak sadar? Mungkin ada di antara mereka yang sekedar ikut beramai-ramai saja. Tetapi tentu ada juga yang benar-benar meyakini akan kerja yang sudah kita mulai. Lakukanlah sahut wiat sih, lalu katanya, aku akan menyiram jagungku, mumpung belum gelap. Kami akan membantu. Aku hanya mempunyai sepasang lodong. Kita mengambil air dengan sepasang lodong itu. Berganti-gantian? Tidak, tetapi tundan. Kita berdiri pada jarak beberapa langkah. Kita memberi dan menerima berturut-turut. Oh! Wiat sih tersenyum. Tetapi ia tidak menolak bantuan kawan-kawannya itu. Ketika matahari mulai terbenam, maka mereka pun segera kembali ke padukuhan. Sejenak mereka masih diliputi oleh angan-angan tentang bendungan. Namun ketika di jalan sempit yang menjelujur di tengah-tengah sawah, mereka berjumpa dengan seseorang yang belum pernah mereka lihat, hati mereka menjadi berdebar-debar. Angan-angan mereka tentang bendungan menjadi kabur olah kecemasan yang merayap di hati. Mereka mulai dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang semakin lama agaknya menjadi semakin menburuk. Apakah orang itu salah seorang dari para penjahat desis salah seorang dari anak-anak muda itu? Kesambi menggelengkan kepalanya sambil menjawab, Aku tidak tahu. Wiat sih yang berjalan di paling depan mempercepat langkahnya, bahkan berlari-lari kecil karena senja semakin lama menjadi semakin suram. Hati mereka menjadi agak tenteram, ketika mereka sudah berada dekat di muka pintu gerbang padesan mereka, meskipun mereka menyadari bahwa para penjahat itu berani juga memasuki padesan yang manapun juga. Bahkan mereka telah berani memasuki halaman rumah Nyai Sudati yang mendapat penjagaan dari dua orang yang memiliki kemampuan cukup, apalagi di dalam rumah itu tinggal juga pikatan. Dan kehadiran penjahat di rumah Nyai Sudati itu telah membuat orang-orang kademangan sambisari menjadi bertambah cemas. Apalagi orang-orang yang agak berkecukupan. Dengan gemetar setiap malam mereka berdoa, agar rumah mereka tidak disentuh oleh penjahat-penjahat yang semakin lama semakin menjadi ganas. Dalam pada itu, ketika mereka hampir memasuki padesan, Wiat sih berkata kepada Kesambi, tinggallah di sini. Aku akan mendahului, supaya tidak semua orang di padukuhan kita bertanya, dari mana kita datang bersama-sama menjelang senja. Kesambi mengerutkan keningnya namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, apalagi Tanjung. Ah, kau desis Wiat sih, apa peduliku dengan Tanjung? Kalau ia dapat membuatkan aku bendungan semalam selesai, apa boleh buat? Kesambi hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab. Dibiarkannya Wiat sih berjalan lebih dahulu memasuki regol desa mereka. Tetapi ternyata tanpa diketahui oleh Kesambi sepasang metu sedang memperhatikan mereka yang dalam keremangan senja datang dari tengah-tengah bula kering. Sambil mengendap, orang itu berkisar ketika Wiat sih memasuki regol. Namun adalah di luar dugaannya, bahwa telinga Wiat sih adalah telinga yang tajam, sehingga ia mendengar desir di balik pagar batu. Ketika ia berpaling, ia masih melihat bayangan yang menghilang dalam rimbunnya pepohonan di balik dinding batu itu. Wiat sih menjadi curiga. Tetapi ia tidak berhenti. Ia berjalan terus, seakan-akan ia tidak melihat sesuatu. Namun demikian beberapa langkah dari tempat itu, Wiat sih pun semakin lekat dengan dinding batu. Setelah yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya, maka ia pun menyingsingkan kain panjangnya sampai ke atas lutut. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dan hilang pula di balik dinding. Sambil mengendap-endap ia berjalan kembali ke regol padesan. Ia ingin melihat siapa dan apakah maksud orang yang bersembunyi ketika ia lewat. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia kemudian mendengar suara orang bertengkar, ia semakin mempercepat langkahnya, meskipun ia tetap berhati-hati agar tidak seorang pun yang melihatnya. Semakin dekat, hati Wiat sih menjadi semakin berdebar-debar ternyata bahwa orang yang mengintainya itu adalah Tanjung. Dan kini Tanjung yang tidak dapat menahan perasaannya itu sedang bertengkar dengan kesambi. Meskipun senja menjadi semakin buram, namun Wiat sih dapat melihat bagaimana keduanya berdiri dengan tegangnya dan dapat mendengar keduanya bertengkar. Tanjung berkata kesambi apakah maksudmu sebenarnya dengan segala macam alasan itu? Apakah salahnya kalau aku bertemu dengan Wiat sih di sawah dan berjalan pulang bersama? Apalagi aku tidak seorang diri. Aku berjalan bersama tiga orang kawan-kawan kita. Mereka sudah mengenal aku dan sudah mengenal kau. Bertanyalah kepada mereka, apa yang sudah aku lakukan. Kau telah berusaha mengambil hatinya. Mungkinkah sengaja mendorong Wiat sih berbuat di dalam kegilaannya? Mungkin kau pula lah yang membantu menyeram jagung di bulak kering itu. Bukankah dengan demikian kau telah menjerumuskannya ke dalam kesesatan? Seolah-olah ia mempunyai harapan dengan jagung yang hanya sekota itu. Aku memang memuji usaha Wiat sih menanam jagung itu. Kau lah yang berpikiran terlampau pendek. Yang penting bagi Wiat sih bukannya hasil jagung sekota itu. Tetapi bahwa dengan demikian ia dapat membuka matuk kita, terutama kami, bahwa usaha menaikan air dari kali kuning akan mendatangkan manfaat yang besar. Persetan dengan mimpi itu potong Tanjung, tetapi aku tidak senang Wiat sih bergaul dengan orang-orang semacam kau. Kenapa? Kau adalah contoh dari anak-anak muda yang ingin mengambil keuntungan dari goncangan syaraf yang dialami Wiat sih sekarang. Kau sengaja berbuat sesuatu untuk mendapatkan perhatiannya. Dalam ketidaksadarannya, Wiat sih akan terjerumus ke dalam tanganmu. Kau jangan berkata menurut seleramu, Tanjung. Aku sudah berusaha menahan hati sejak kau menyindir aku di pinggir kali kuning. Aku tidak memerlukan Wiat sih dalam bentuk wadak. Tetapi aku tidak ingkar bahwa aku mengagumi cita-citanya yang bersumber pada cita-cita pikatan. Seandainya yang berbuat itu bukan Wiat sih, tetapi pikatan, aku pun akan tetap membantunya. Bahkan seandainya kau berdua dengan Wiat sih, aku akan dengan senang hati membantumu berdua. Tetapi ternyata kau adalah seorang yang meskipun tampaknya utuh, tetapi kau adalah seorang yang lumpuh. Kacatmu lebih besar dari cacat yang dialami pikatan saat ini. Pikatan menjadi putus asa, karena cacat jasmanilahnya, tetapi kau adalah seorang yang utuh. Namun rohaniahmelah yang lumpuh. Diam, diam kau Kesambi bentak Tanjung, aku dapat membungkam mulutmu dengan debu. Sudahlah Tanjung seorang kawannya mencoba untuk melerai, jangan kau biarkan perasaanmu melonjak-lonjak. Kami tahu bahwa kau mempunyai hubungan khusus dengan Wiat sih. Kesambi pun tahu. Dan kami termasuk Kesambi, tidak akan mengganggu hubungan itu. Bohong. Kesambi selalu berusaha menyenangkan hati Wiat sih meskipun itu berbahaya bagi Wiat sih sendiri. Ternyata kalian termasuk Kesambi telah memanjakan angan-angan Wiat sih yang terbang mengawang tanpa batas, sehingga karena ia selalu dibayangi oleh angan-angannya itu, ia telah kehilangan keseimbangan. Kau keliru Tanjung. Marilah kita mencoba mengerti apa yang sebenarnya kita hadapi bersama. Omong kosong. Aku tidak mau mendengar kalian mengbual. Pokok persoalannya, bahwa sejak saat ini aku berkeberatan kalian bergaul dengan Wiat sih. Kau tidak berhak mengatakan hal itu Tanjung sahut salah seorang anak muda yang berwajah keras, kami berhak menentukan sikap kami masing-masing. Kau bukan orang tua kami. Kau bukan suami Wiat sih, bahkan kau bukan apa-apa bagi kami. Wajah Tanjung menjadi merah padam. Ditatapnya anak muda itu dengan tajamnya. Namun kemudian Kesambi berkata, Tanjung, kau tidak usah bertengkar dengan setiap orang. Akulah yang menjadi pusat perhatianmu. Tetapi sayang, bahwa kau memang tidak berhak memerintah aku. Kau tidak berhak melarang apa yang akan aku lakukan, bahkan seandainya aku meminang Wiat sih sekalipun. Kesambi, apakah kau sudah gelah Tanjung Maju selangkah? Mungkin aku juga sudah gelah seperti Wiat sih. Memang aku sangat terpengaruh oleh percobaan yang dilakukan. Aku kagum dan hormat. Terserah apakah menurut penilaianmu. Tetapi kau jangan melarang aku. Senang atau tidak senang, aku tidak peduli, sebab aku pun tidak senang melihat sikapmu itu. Tetapi aku sadar bahwa memang bukan kewajibanmu menyenangkan aku atau sebaliknya bukan kewajibanku menyenangkan hatimu. Tanjung tidak dapat menahan perasaannya lagi. Hampir saja ia meloncat menerkam Kesambi. Namun tiba-tiba saja semua orang terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar tepuk tangan di balik sebuah gerumbul di pinggir desa. Apalagi ketika kemudian mereka melihat Wiat sih yang muncul dari balik rimbun di daunan. Hebat sekali katanya sambil tertawa, untunglah tidak ada orang lewat di senja yang mulai menjadi gelap ini. Anak-anak muda yang bertengkar itu bagaikan membeku melihat Wiat sih berjalan mendekati mereka. Ternyata bahwa anak-anak muda Sambisari adalah anak-anak muda yang perkasa. Mereka adalah anak muda yang memiliki kemampuan berkelahi tiada bandingnya. Karena itulah agaknya padukuhan di sekitar alas Samirata ini aman tenteram. Tidak seorang penjahat pun yang berani mengusik padukuhan ini. Mereka ternyata takut mendengar dan melihat bagaimana anak-anak muda padukuhan ini mampu bertempur, bukan saja melawan para penjahat, tetapi juga melawan kawan-kawan sendiri. Tanjung yang sama sekali tidak menyangka bahwa Wiat sih mengetahui apa yang dilakukannya itu menjadi tersipu-sipu. Wajahnya bagaikan disentuh api. Sedang Kesambi pun menundukan kepalanya dalam-dalam. Tetapi Kesambi menyadari bahwa Wiat sih pasti mengetahui bahwa Tanjunglah yang telah mulai dengan pertengkaran itu. Tanjung berkata Wiat sih, apakah sebenarnya keberatanmu jika Kesambi membantu aku memelihara jagungku dan kelak membuat sebuah bendungan? Tanjung tidak segera menjawab. Kau jangan terlalu merasa dirimu berharga bagi keluarga kami. Sebaliknya, kau tidak usah mempersoalkan orang lain. Sudah aku katakan kepada Kesambi, mungkin kau juga mendengarnya karena kau sudah mengintip kami dari regol, bahwa aku menghargai laki-laki yang dapat membuatkan bendungan aku dalam semalam. Tentu bukan itu maksudku. Bukan seorang laki-laki yang karena bantuan hantu-hantu mampu membuat bendungan benar-benar dalam satu malam. Dada Tanjung serasa menjadi semakin pepat. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Wiat sih, Kesambi telah membuat kau terperosok semakin dalam pada dunia mimpimu. Kau tidak mau berpijak pada suatu kenyataan tentang diri kita, tentang sawah dan padukuhan ini. Kau dibayangi oleh sebuah mimpi tentang susukan yang membelah tanah persawahan kita yang kering ini. Itu tidak mungkin. Itulah bedanya kau dengan Kesambi, Tanjung. Kesambi sengaja mengambil hatimu. Dan pada suatu saat, jika kau lengah, kau akan diterkamnya seperti seekor serigala lapar yang menerkam seekor kelinci yang bodoh, yang membiarkan dirinya dibelai dengan kuku serigala yang tajam itu. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya, lalu, kita berselisih jalan Tanjung. Aku akan mengatakannya kepada ibu. Tidak, tidak, kau tidak mengerti tentang aku, tentang niatku. Aku adalah seorang gadis yang sedang terguncang oleh angan-anganku. Aku adalah seorang gadis yang terganggu syaraf serta nalarku, jangan hiraukan aku lagi. Tanjung akan menyahut, namun tiba-tiba ia menjadi ngeri ketika terdengar suara tertawa wiat sih. Suara tertawa yang aneh yang belum pernah didengar oleh Tanjung. Bahkan anak-anak muda yang lain pun saling berpandangan sejenak, karena mereka pun meremang juga mendengar suara tertawa wiat sih itu yang sebenarnya dengan sengaja membuat kesan rahasia tentang dirinya sendiri. Nah, terserah kepada kalian, apakah kalian akan berkelahi atau tidak berkata wiat sih kemudian sambil melangkah pergi. Mudah-mudahan ada seorang penjahat yang lewat dan melihat, sehingga mereka tidak akan berani mendekat padukuhan ini. Anak-anak muda itu memandang wiat sih dengan dada yang berdebaran, sampai gadis itu hilang di dalam kegelapan masuk semakin dalam ke mulut lorong padukuhan. Yang kemudian berkata pertama-tama adalah kesambi, Tanjung, aku tidak ingin bertengkar. Memang memalukan sekali jika kita berkelahi karena perempuan. Sedang selama ini kita tidak berani berbuat apa-apa jika ada kejahatan memasuki padukuhan kita. Apakah kita berani keluar rumah ketika kita mendengar titir dari rumah wiat sih? Apalagi kau yang berharap untuk menjadi menantunya Isudati. Tidak Tanjung, kita justru melingkar semakin kecil di bawah selimut kita masing-masing dengan tubuh gemetar. Kau tidak berusaha menolong dan menyelamatkan wiat sih. Aku pun tidak. Tanjung tidak menyaut. Tiba-tiba kepalanya seakan-akan terkulai. Jantungnya berdegup semakin keras tetapi ia memang tidak berani berbuat apapun terhadap para penjahat seperti juga anak-anak muda yang lain. Namun demikian hatinya tetap terasa panas apabila melihat wiat sih bersama seorang anak muda yang lain. Meskipun belum secara resmi, tetapi ia merasa bahwa ia berhak atas wiat sih seperti gadis itu memang sudah disediakan baginya kelak. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu termangu-mangu tiba-tiba mereka terperanjat ketika mereka melihat seseorang berjalan mendekatinya. Orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Kesambi mengangkat wajahnya. Dalam keremangan malam yang semakin kelam ia melihat wajah itu dengan dada yang berdebar-debar. Wajah yang meskipun samar-samar tetapi memberikan kesan yang mengerikan. Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian berada di sini desaknya? Tidak apa-apa jawab kesambi terbata-bata, hanya kebetulan saja kami berada di sini. Kami baru datang dari sawah. Oh, jadi kalian berada di sawah sampai lewat senja? Hanya hari ini. Kebetulan saja. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya kesambi yang cemas, kemudian tanjung yang bahkan sudah menjadi gemetar. Demikian juga kawan-kawannya yang lain. Apakah kalian sedang meronda? Kesambi menggeleng, tidak. Kami tidak sedang meronda. Orang itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, jika kalian memang peronda-peronda dari padukuhan ini, aku mempunyai sebuah pesan. Kami bukan peronda-peronda. Orang itu mengangguk-angguk pula. Tetapi dada mereka serasa berhenti bernafas ketika mereka mendengar suara lain dari balik pematang, Sudahlah. Biarlah mereka pergi. Ketika mereka berpaling, dilihatnya dua orang yang tersembul dari balik pematang itu. Dan berjalan ke arah mereka. Dada kesambi menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi tanjung dan kawan-kawannya. Seandainya wajah mereka dapat dilihat dengan jelas, maka tampaklah wajah-wajah itu menjadi seputih kapas. Seorang yang bertubuh tinggi tiba-tiba saja menarik baju kesambi sambil berkata, Kau jangan membuat keributan ya? Tidak. Kami adalah anak-anak sambi sari. Justru karena itu sahut orang itu, jangan mengganggu jika aku memungut pajak di padukuhanmu. Pajak kesambi bertanya. Ya, aku dapat memungut pajak di padukuhan manapun. Dada kesambi menjadi semakin bergetar. Anak-anak muda sambi sari tidak perlu ikut campur supaya aku tidak memusuhi mereka. Apalagi kini, kalian tidak akan sempat melakukan perlawanan apapun setelah kami pemungut-pemungut pajak, mendapat persesuaian batas. Semula kami memang saling bertengkar dan bahkan bertempur. Tetapi kini kami telah membagi daerah selatan ini sampai ke pinggir alas mentawa. Dan kami tujuh orang terkuat mendapat bagian daerah ini, justru karena di daerah ini ada seorang yang bernama Pikatan, yang menurut berita, mampu membunuh dua-tiga orang sekaligus. Tetapi kami bukan cucurut-cucurut yang dapat dibunuh oleh orang yang lumpuh tangannya itu dengan mudah. Bahkan pada suatu saat kami akan datang ke rumahnya dan membuat perhitungan dengan orang yang namanya terlampau dibesarkan itu. Kesambi tidak menyaut. Tetapi jantungnya berdetak semakin cepat. Kami juga ingin membuat perhitungan dengan orang yang berani memasuki halaman rumah Pikatan, Hanya kami dan kelompok kamilah yang boleh melakukan tugas di daerah ini, sesuai dengan pembicaraan kami. Jika ada kelompok lain atau orang-orang lain, maka kami berwenang untuk membinasakan mereka. Kalian mengerti? Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya yang gemetar. Sekarang kalian pergi. Pulang ke rumah masing-masing, Kalian boleh menceritakan kepada tetangga-tetangga kalian, bahwa kami dapat datang setiap saat. Juga kepada Pikatan, supaya ia bersiap-siap menghadapi kedatangan kami. Kesambi masih mengangguk-angguk. Kau dengar? Ya, ya suara Kesambi serak. Sekarang pergi. Jangan mencoba mengadakan penjagaan di malam hari jika kalian tidak ingin melihat jatuhnya korban jiwa. Kami tahu bahwa di rumah Pikatan ada dua orang penjaga regol. Kami tahu bahwa keduanya adalah orang-orang kuat. Tetapi kami berjumlah tujuh orang. Kami pasti akan dapat menumpas mereka bersama Pikatan sekaligus. Kesambi tidak menyaut. Nah, sampaikan pula kepada kedua penjaga regol di rumah Pikatan. Jika mereka sayang akan jiwanya, suruhlah mereka berhenti bekerja. Syukurlah kalau mereka mau bergabung bersama kami. Kami akan dapat memberi jauh lebih banyak dari penghasilan yang didapatnya sekarang. Kesambi masih tetap diam. Kemudian sambil mendorong Kesambi orang itu berkata, Pergi. Pulang sajalah dan tidurlah di rumah. Mungkin kami sekali-sekali datang juga ke rumah kalian untuk mengambil kekayaan kalian. Tetapi waktunya masih panjang, karena masih banyak orang-orang kaya yang belum kami datang. Kesambi tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Demikian ia terlepas dari tangan orang itu, Maka bersama kawan-kawannya ia dengan tergesa-gesa pergi meninggalkan orang-orang yang tidak dikenal itu. Sejenak mereka masih mendengar orang-orang itu tertawa kecil. Namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Meskipun kaki-kaki mereka terasa seberat besi, Namun mereka berusaha secepat-cepatnya meninggalkan orang-orang itu dan memasuki padukuhan mereka yang kelam. Orang-orang yang berdiri di luar padesan itu masih tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, Padukuhan ini memang daerah yang sangat lunak buat kami. Anak-anak mudanya sama sekali tidak berani berbuat apa-apa. Apalagi orang-orang tua. Mereka lebih senang tidur dan bersembunyi di rumah tanpa berbuat sesuatu. Satu dua orang yang paling berani, Hanya sempat memukul kentongan dari dalam rumah masing-masing. Meskipun kadang-kadang terdengar suara titir, Tetapi tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggu. Tetapi bagaimana dengan pikatan itu? Bagaimanapun juga kuatnya orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, Tidak akan berbahaya, sekali bagi kami. Tetapi kami memang memerlukan persiapan untuk datang ke rumahnya. Menurut pendengaran kami dua orang penjagar golnya itu pantas diperhitungkan. Kita dapat membawa orang-orang kelaparan yang bersedia membantu kita dengan upah yang kecil itu. Kita umpankan mereka, Sementara kita mengakhirinya dan membunuh pikatan beserta kedua penjagar golnya. Ya, kita bawa lima sampai tujuh orang kelaparan yang memerlukan makan itu. Setidak-tidaknya jumlah yang banyak akan berpengaruh. Tetapi pikatan dan penjagar gol itu tentu mengenal mereka. Kita beri mereka tutup wajah. Mungkin ikat kepalanya atau sesebek kain hitam. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, anak-anak itu pasti akan menyampaikannya kepada pikatan. Biarlah mereka mencoba mempersiapkan diri. Tetapi aku yakin, tidak seorang pun yang berani membantu kecuali kalau mereka mengupah orang lain. Kawannya tertawa. Katanya, kita tidak akan segera pergi ke rumah itu. Biarlah mereka menunggu sampai jemuh. Selama itu pikatan tidak akan pergi keluar rumah, kini ia menduga, bahwa kita akan segera datang. Dalam pada itu kita mendapat kesempatan leluasa untuk terbuat apa saja selain rumah orang lumpuh tangannya itu. Kawan-kawannya pun tertawa pula. Namun kemudian salah seorang berkata, Tetapi ingat, bahwa suatu ketika ada orang lain datang ke rumah itu. Mungkin kita akan didahului oleh yang tidak kita kenal dan tidak merasa terikat oleh perjanjian yang kita buat. Ya, sahut kawan-kawannya itu, bagaimana kalau sekelompok orang yang tidak kita kenal sebelumnya mendahului kita? Suatu ketika kita akan lengah juga. Selain kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta benda di rumah itu, kita akan kehilangan kesempatan pula membantai pikatan yang pernah membunuh dua orang kawan-kawan kita dalam waktu sepekan. Orang-orang itu berpikir sejenak, lalu salah seorang dari mereka berkata, Jika ada sekelompok orang-orang yang tidak kita kenal berani memasuki halaman rumah pikatan, mereka pun pasti sudah yakin bahwa mereka mempunyai kekuatan cukup. Setidak-tidaknya kekuatan kita akan berimbang dengan kekuatan kelompok itu. Dengan demikian kita akan kehilangan beberapa orang sebelum kita atau kelompok itu yang menang dan berhasil merampok rumah pikatan. Tetapi kekuatan yang tidak sepenuhnya itu pun tentu tidak akan dapat mengatasi kekuatan pikatan dan kedua penjagar gol itu. Bodoh, bukan kita yang bertempur. Kita biarkan kelompok itu bertempur melawan pikatan. Baru kemudian kita bertindak. Itu kalau kita sempat melihat. Tentu kita tidak akan dapat menunggui rumah itu setiap malam. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau malam ini? Sejenak mereka saling berdiam diri. Dan orang yang berpendapat untuk bertindak malam ini itu pun melanjutkan, bukankah kita tidak mempunyai rencana lain? Dan bukankah kehadiran kita di sini sekarang juga sekedar melihat-lihat kemungkin untuk itu? Ya, memang mungkin. Dan sebenarnya kita dapat berbuat kapan saja. Yang harus kita perhitungkan sudah jelas. Pikatan dia dan dua penjagar golnya. Tidak ada yang lain. Sekarang juga atau besok atau lusa juga itu. Kecuali kalau ada kelompok lain seperti yang kita katakan tadi. Justru malam ini kelompok lain itu hampir tidak ada kemungkinan bertindak. Jadi bagaimana kalau malam ini, nanti lewat tengah malam? Kembali mereka terdiam. Agaknya mereka sedang merenungi rencana itu. Setelah mereka berdiam diri sejenak, maka salah seorang dari mereka berkata, Kita lakukan malam ini lewat tengah malam. Kita kumpulkan kawan kita selengkapnya tujuh orang dan kita bawa orang-orang kelaparan itu. Nampaknya kita datang sepasukan besar dan hati pikatan serta kedua penjagar gol itu pun akan berkerut sekecil menir. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Desisnya, baiklah, kita tidak menunda satu agi. Kecuali jika malam nanti rumah itu didatangi pula oleh sekelompok orang yang tidak kita kenal, kita akan membuat perhitungan lagi. Marilah. Orang-orang itu pun kemudian meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Lewat tengah malam mereka akan pergi ke rumahnya Isudati, salah seorang yang cukup kaya di kademangan Sambisari. Satu hal yang sama sekali tidak diduga oleh orang-orang itu, bahwa di balik pagar batu sepasang metu selalu mengawasi mereka serta mendengarkan pembicaraan itu, meskipun tidak begitu jelas. Tetapi orang yang bersembunyi di balik pagar batu itu berhasil menangkap maksud dari pembicaraan mereka. Orang itu adalah Wiyatsih. Sebenarnya Wiyatsih tidak sengaja mengintai mereka. Ia hanya sekedar ingin tahu, apa yang akan dilakukan oleh Kesambi dan Tanjung. Apakah mereka benar-benar akan berkelahi atau mereka berhasil mengendalikan diri serta perasaan. Tetapi hatinya kemudian terjerat oleh hadirnya orang-orang yang ternyata adalah beberapa orang penjahat. Sepeninggal orang-orang itu hati Wiyatsih menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa malam ini rumahnya telah terancam. Tujuh orang penjahat dan mereka masih akan membawa orang-orang kelaparan yang dengan mudah dapat mereka peralat dengan janji untuk mendapat upah yang kecil. Wiyatsih menjadi termangu-mangu sejenak. Ia sadar, bahwa penjahat itu sama sekali tidak memperhitungkan anak-anak muda Sambisari. Mereka yakin bahwa anak-anak muda Sambisari justru akan bersembunyi saja di balik selimutnya meskipun mereka tahu bahwa segerombolan perampok telah datang ke padukuhan mereka. Mereka lebih sering menyelamatkan nyawa mereka daripada membantu orang lain menjaga harta bendanya. Bahkan ada juga satu dua orang yang berkata di dalam hati apabila mereka mendengar suara titir, Buat apa aku mempertaruhkan nyawa melawan perampok-perampok yang ganas. Jika mereka merampok ke rumah orang-orang kaya dan kikir, biarlah mereka melakukannya. Orang-orang kaya itu tentu berterima kasih pun tidak. Meskipun ada yang mati di antara kami, seandainya kami membantu melawan perampok-perampok itu. Ibu memang terlampau kikir, langsung atau tidak langsung sudah melakukan pemerasan terhadap tetangga-tetangganya. Tentu tidak seorang pun yang mau meringankan nyawanya, membantunya melawan perampok-perampok itu meskipun mereka mengetahuinya. Tanjung pun tidak. Juga kesambi dan kawan-kawannya itu berkata Wiatsi di dalam hati. Demikianlah Wiatsi harus memecahkan masalah itu. Dengan hati-hati ia pun kemudian meloncat dan berjalan di sepanjang jalan padukuhan sambil merenungi persoalan yang bakal dihadapi oleh keluarganya. Perampok dalam jumlah yang cukup besar, sedang penjaga rumahnya hanya dua orang ditambah beberapa orang pelayan yang hampir tidak pernah berkelahi dalam arti yang sebenarnya. Ada dua orang di antara mereka yang dapat memegang senjata, tetapi keduanya tidak banyak dapat diharapkan karena mereka pun agaknya baru mulai. Wiatsi menjadi bingung. Ia sendiri masih ragu-ragu untuk berbuat sesuatu, apakah sudah saatnya aku menyatakan diriku? Apakah kira-kira hal itu tidak akan menyinggung perasaan kakang pikatan? Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, tentu aku tidak akan dapat membiarkan rumahku menjadi debu. Juga aku tidak akan dapat membiarkan kakang pikatan menyerahkan leharnya. Tiba-tiba Wiatsi melangkah semakin cepat. Sambil mengangguk-angguk ia berkata kepada diri sendiri. Mudah-mudahan puranti akan datang tengah malam. Jika ada puranti, maka semuanya akan dapat diselesaikan. Mudah-mudahan kami mampu melawan mereka, dibantu oleh kedua penjagar gol dan beberapa orang yang lain, yang meskipun mereka bukan orang-orang yang mampu bertempur dengan baik, tetapi mereka akan dapat melawan orang-orang yang disebut oleh para perampok itu sebagai orang-orang kelaparan. Wiatsi terperanjat ketika tiba-tiba saja ia berpapasan dengan tiga orang yang berjalan tergesa-gesa di jalan itu pula. Namun segera ia mengenal, bahwa dua di antara mereka adalah penjagar golnya. Hem salah seorang dari kedua penjagar gol itu berdersah, seisi rumah menjadi gelisah. Kenapa bertanya Wiatsi? Setiap hari kau membuat ibumu menjadi bingung. Tanjung tadi melaporkan apa yang dilihatnya di depan pintu gerbang. Tetapi kau yang dikatakannya sudah mendahulunya, belum juga sampai di rumah, sehingga ibumu hampir menjadi pingsan karenanya. Oh jawab Bu Wiatsi, kini kau berdua dan Tanjung diminta oleh ibu mencari aku? Ya, Wiatsi mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya kedua pengawal itu telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Senjata masing-masing ternyata telah mereka siapkan pula, jika setiap saat mereka harus berhadapan dengan para perampok itu. Mereka benar-benar orang yang setia. Meskipun upah yang mereka terima dari ibu kurang memadai, tetapi mereka tidak segan-segan berbuat sesuatu yang harus bertarung nyawa berkata Wiatsi di dalam hati. Dari mana kau Wiatsi bertanya Tanjung? Dari sawah. Bukankah kita pergi ke sawah? Bukan aku, ke Sambi. Oh ya, ke Sambi. Aku sudah tidak dapat mengingat lagi. Tetapi bukankah kau pulang mendahului aku? Kenapa aku sampai di rumah lebih dahulu daripadamu? Apakah aku pulang lebih dahulu? Ya, apakah kau lupa? Aku berada di pinggir desa bersama ke Sambi. Oh, kau berada di pinggir desa bersama ke Sambi. Ya, kau memang bersama ke Sambi. Jadi, bagaimana mungkin kau dapat mendahului aku? Tanjung menjadi termangu-mangu, namun kemudian terasa bulu tengkuknya meremang. Wiatsi seakan-akan bukan lagi Wiatsi yang dicarinya. Sehingga dengan cemas ia berkata di dalam hati. Apakah gadis ini menjadi semakin parah? Ia hampir tidak ingat lagi apa yang baru saja dilakukan. Marilah berkata salah seorang penjaga rgul itu, ibumu sangat gelalisah menunggu. Oh, baiklah. Bukankah aku juga sudah berjalan pulang? Ya, kau sudah berjalan pulang. Tetapi kau terlampau lambat pulang malam ini, sedangkan kademangan ini, khususnya rumah kita, diancam oleh bahaya. Bahaya? Beberapa orang perambok siap menerkam rumah kita. Kita harus selalu bersiaga. Kita tidak tahu kapan mereka akan datang. Mungkin segera desis Tanjung. Wiatsi mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya, Perambok? Ya. Oh, Wiatsi pun kemudian melanjutkan langkahnya dengan tergesa-gesa diikuti oleh kedua penjaga rgul itu bersama Tanjung. Ketika mereka sampai di rumah, Wiatsi segera mencari ibunya yang benar-benar kecemasan. Wiatsi desis ibunya ketika ia melihat Wiatsi datang, dari manakah kau? Aku mendengar dari Tanjung, bahwa para penjahat benar-benar sudah mulai mengintai rumah ini. Tanjung bertemu dengan para penjahat itu di regol padukuhan. Oh, lalu apakah yang akan kita kerjakan? Aku menjadi bingung dan cemas. Aku sudah berbicara dengan kedua penjaga rgul itu, apakah mereka mempunyai kawan yang dapat dipercaya? Aku bersedia mengupah mereka untuk membantuku menjaga rumah ini. Apa kata mereka? Mereka akan mencoba mencari. Tetapi tentu tidak dapat malam ini ibu. Ya. Mudah-mudahan para penjahat itu tidak datang malam ini. Kita akan mendapat kesempatan sehari besok. Wiatsi tidak menyaut. Tetapi ia pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Apalagi ia tahu benar bahwa perampok-perampok itu akan datang malam nanti. Dan kau pulang terlalu lambat. Aku benar-benar menjadi gelisah dan bingung. Wiatsi memandang wajah ibunya yang pucat. Perempuan itu benar-benar menjadi bingung sehingga tidak tentu apa yang dikatakannya. Dalam keadaan yang demikian Wiatsi merasa kasihan juga melihatnya. Karena itu, dengan sareh Wiatsi mencoba menenteramkan hati ibunya, semuanya masih merupakan kemungkinan ibu. Sebaiknya ibu tidak usah gelisah. Aku sudah ada di rumah dengan selamat. Dan bayangan-bayangan yang buruk sajalah yang terlukis di hati kita karena pengaruh keadaan yang memang memburuk. Tetapi tentu keadaan kita tidak seburuk itu. Para penjaga regol adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan setia. Mereka pernah berhasil mengusir penjahat yang pernah datang ke halaman ini. Tentu mereka akan dapat mengusir yang lain pula, jika ada yang masih berani datang memasuki pekarangan ini. Tetapi Tanjung melihat sendiri, bahkan bercakap-cakap dengan perampok itu. Dengan beraninya mereka justru berpesan agar disampaikan kepada para penjaga regol, bahwa pada suatu saat mereka akan datang. Ah, mereka hanya sekedar menakut-nakuti. Tetapi karena tidak akan melakukannya. Setidak-tidaknya tidak segera. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan terlalu berani untuk mengatakan rencananya. Apalagi di rumah ini ada kakang pikatan. Mereka memang menantang pikatan jawab ibunya, dan seperti kau ketahui, pikatan sama sekali tidak berbuat apa-apa selagi seorang penjahat datang ke halaman ini. Apalagi jika mereka benar-benar datang berkelompok. Apakah kakang pikatan benar-benar akan berdiam diri dan menyerahkan kepalanya? Aku tidak tahu. Tetapi melihat sikapnya, aku menjadi sangat cemas ibunya menjadi semakin pucat. Aku merasa bahwa sesuatu memang akan terjadi. Tetapi bagaimana dengan cerita yang meluas, bahwa kakang pikatan justru sering melakukan tindakan-tindakan yang keras terhadap para penjahat. Tetapi kakakmu membantah cerita itu dan kita memang tidak pernah melihatnya keluar rumah. Ya, ia selalu berada di dalam biliknya. Dan kita tidak akan dapat mengharapkannya. Tetapi ibu tidak usah terlampau cemas. Berbicara lah dengan Tanjung. Ia melihat penjahat-penjahat itu, dan ia mendengar penjahat-penjahat itu mengancam. Biat sih menarik nafas dalam-dalam. Tanjung memang masih berada di peringgitan. Ibunya mengerutkan keningnya dengan ragu-ragu. Ia bertanya, buat apa ia harus berada di rumah ini? Bukankah ia dapat membantu jika para penjahat itu benar-benar datang? Di sini sudah ada beberapa orang laki-laki, di antaranya kedua penjagar gol itu. Laki-laki yang lain, meskipun baru mulai, mereka sudah belajar memela diri masing-masing. Dan bukankah Tanjung adalah seorang anak muda yang gagah yang mungkin dapat ikut menyelamatkan rumah ini? Ibunya berpikir sejenak. Meskipun hanya seorang, tetapi ada juga gunanya. Karena itu, maka sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Aku akan menemui Tanjung dan akan mencoba menanyakannya kepadanya. Biat sih pun kemudian mengikuti ibunya ke peringgitan, dan menemui Tanjung yang duduk dengan gelisah seorang diri. Belum lagi Nyai Sudati berkata sesuatu, maka Tanjunglah yang mendahulunya, Aku menunggu untuk mendapat kesempatan minta diri. Agaknya sudah terlalu malam dan malam ini rasa-rasanya tidak seperti malam-malam sebelumnya. Terlalu sunyi dan mendebarkan. Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk di hadapan Tanjung bersama Wiat sih. Tanjung berkata Nyai Sudati, Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu. Bukankah rumah ini sedang terancam bahaya? Tanjung mengangguk. Kau mendengarnya sendiri Tanjung bertanya Wiat sih. Ya, aku mendengarnya sendiri bersama Kesambi dan kawan-kawan itu. Mereka akan datang kemari? Ya. Justru mereka berpesan, agar kami menyampaikannya kepada para penjagar golden pikatan. Di mana Kesambi sekarang? Lari terbirit-birit pulang ke rumahnya Tanjung sedikit menengadahkan dadanya, dan aku memerlukan untuk datang kemari. Memang ada baiknya mempersiapkan diri menghadapi bahaya yang mengancam setiap saat. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Nyai Sudati pun berkata, Tanjung, sebenarnya aku ingin minta kau tinggal di sini, malam ini dan malam-malam berikutnya. Kenapa aku harus tinggal di sini? Mungkin penjahat-penjahat itu benar-benar akan datang. Bukankah kau seorang anak muda yang tegap dan gagah? Kau akan dapat membantu kedua penjagar gold itu. Memang di sini ada juga beberapa orang laki-laki. Tetapi mereka hampir tidak berarti sama sekali meskipun akhir-akhir ini mereka mencoba mempelajari care-care membela diri. Tetapi yang dapat mereka lakukan pasti hanya menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba wajah Tanjung menjadi semakin pucat. Kau tinggal di rumah ini. Kau membantu kami menyelamatkan harta benda kami dan nyawa kami. Tanjung menjadi bingung. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Seperti ketika ia berdiri di hadapan para penjahat itu sendiri, tubuh Tanjung menjadi gemetar. Hampir saja Wiat Sih tidak dapat menahan senyumnya. Untunglah bahwa ia dapat menyembunyikan kesan di wajahnya itu dengan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku, aku tidak dapat tinggal lebih lama lagi di sini. Suara Tanjung tergagap. Kenapa bertanya Nyai Sudati? Aku harus menunggui rumahku. Mungkin penjahat-penjahat itu akan datang pula ke rumahku. Meskipun tidak banyak tetapi jika aku kehilangan yang sudah aku miliki, aku akan menjadi menyesal sekali. Terima kasih telah menonton!